Ketika mereka mendengar bahwa Zua Wen adalah arcana master kelas 3 yang lengkap, Elefe Yongsheng tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Clear Lotus dan Red Lotus pun tercengang. Alasan Clear Lotus sangat menghargai Zua Wen adalah karena bakatnya dalam bidang bela diri. Dia bersedia membantu Zua Wen agar dia berhutang budi kepada mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa bakat Zua Wen dalam kekuatan spiritual bahkan lebih mengerikan daripada bakatnya dalam bidang bela diri. Zua Wen baru berusia sekitar 18 tahun. Menjadi arcana master kelas 3 yang lengkap di usia yang begitu muda, Clear Lotus tahu betul apa artinya ini. Zua Wen jelas merupakan seorang jenius dalam aspek kekuatan spiritual. Dengan bakat mengerikan Zua Wen dalam kekuatan spiritual, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi master arcana kelas 4. Bahkan Red Lotus, yang berdiri di samping Clear Lotus, mau tidak mau membuka bibir ceri ketika mendengar berita ini. Dia menatap kosong ke arah pemuda berwajah pucat di depannya. Awalnya, rekor pertempuran brilian Zua Wen dalam menahan serangan Lu Yuan Hua dengan kekuatan alam kaisar tertinggi setengah langkahnya telah membuatnya memandang Zua Wen dari sudut pandang baru. Namun, ketika dia mendengar bahwa Zua Wen sebenarnya adalah arcana master kelas 3 yang lengkap, pandangan barunya tentang Zua Wen berubah menjadi sangat terkejut. Pria muda di depannya tidak jauh lebih tua darinya. Bukan hanya budidaya seni bela dirinya yang sedikit lebih kuat dari miliknya, namun rana energi mentalnya juga sangat menakutkan. Hal ini membuat Hong Lian, yang awalnya menganggap dirinya tinggi, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Zua Wen, apakah Anda benar-benar seorang arcana master kelas 3 yang lengkap? Mata indah Clear Lotus berubah sedikit, dan dia menatap Zua Wen dengan gembira. Pengaruh seorang arcana master pada suatu vaksi sangat luas jangkauannya, terutama arcana master kelas 4. Arcana master semacam ini adalah eksistensi yang harus diperlakukan dengan hormat oleh setiap vaksi. Zua Wen telah mencapai arcana master kelas 3 secara lengkap di usia yang sangat muda. Kemungkinan besar dia akan mencapai kelas 4 di masa depan. Pada saat ini, pentingnya King Lian melekat pada Zua Wen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa bakat seni bela diri Zua Wen tidak buruk dan dia hanya memberinya sedikit manfaat. Sekarang, King Lian benar-benar mulai memperhatikan pemuda yang tidak mencolok di depannya ini. Melihat King Lian yang agak cemas di depannya, Zua Wen sedikit mengangguk. Segera, energi mental yang unik untuk kelas 3 yang sempurna meluap, membuat beberapa orang yang hadir dapat merasakan dengan jelas tekanan energi mental ini. Sekarang, Zua Wen tidak berani menyembunyikan apapun. Lagi pula, Elefe Yongsheng ingin membunuhnya, dan dia tidak memiliki latar belakang, jadi tidak ada yang mau membela dia. Sekarang, jika dia mengungkapkan kekuatan spiritual kesempurnaan besar kelas 3, dia pasti akan dihargai oleh pengadilan astral wanita Giyok. Pada saat itu, dengan dukungan dari pengadilan astral wanita Giyok, Zua Wen tahu bahwa Elefe Yongsheng tidak akan berani bertindak gegabuh. Benar saja, itu adalah energi mental dari kekuatan spiritual kesempurnaan besar. Aku tidak menyangka bakat energi mental saudara Zua Wen jauh lebih kuat daripada bakat seni bela dirinya. Aku salah tentangmu. Merasakan energi mental yang sengaja dilepaskan Zua Wen, wajah cantik King Lian tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian, dengan lambayan tangannya yang seperti batu Giyok, seberkas cahaya bintang tiba-tiba menyapu langsung ke arah langit. Cahaya bintang, Nona King Lian, apakah kamu akan melindungi anak ini? Wajah Elefe Yongsheng sangat jelek. Tentang informasi Zua Wen, kakak perempuan Luo Xing akan segera mengetahuinya. Menurutku pangeran kedua tidak akan melawan pengadilan astral wanita Giyok karena masalah sekecil itu, kan? King Lian memandang Elefe Yongsheng di depannya dengan senyum tipis dan terkekeh. Luo Xing Mendengar ini, wajah Elefe Yongsheng bergerak-gerak. Luo Xing, generasi muda terkuat di istana astral wanita Giyok, sangatlah misterius. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dalam daftar kaisar hijau, peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Elefe Yongsheng, jadi Elefe Yongsheng sangat takut padanya. Huh, kecepatan cahaya bintang sangat cepat. Saat ini, Luo Xing juga harus mengetahui situasi di sini. Jika dia juga ingin melindungi Zua Wen, saya tidak bisa berkata apa-apa. Sambil mendengus dingin, Elefe Yongsheng menatap dingin ke arah Zua Wen, yang berada di belakang Qiyuchou. Saat ini, Lu Yuanhua juga turun dari udara. Dia dengan cemas berbisik kepada Elefe Yongsheng, kakak kedua. Diam. Sekarang kota batu patah dan pengadilan astral wanita Giyok terlibat, Zua Wen tidak sesederhana yang kita kira. Terlebih lagi, Zua Wen itu adalah seorang arcanis lengkap kelas tiga, dan dia memiliki hubungan dekat dengan arcanegil. Elefe Yongsheng dengan dingin menatap Lu Yuanhua dan berkata dengan wajah muram. Dia awalnya mengira Zua Wen hanyalah orang yang tidak penting, tetapi sekarang dia tidak menyangka bahwa segalanya akan menjadi begitu merepotkan. Apa, Broken Rock City, Jadi Lady Astral Court, dan Arcanegil semuanya terlibat? Lu Yuanhua baru saja berada di udara dan tidak mendengar percakapan itu sama sekali. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Elefe Yongsheng, dia sedikit tercengang. Kota Broken Rock baik-baik saja. Itu hanya kota super, dan keluarga Markiskin tidak terlalu mempedulikannya. Namun, pengadilan astral wanita Giyok dan persekutuan Arcanegil adalah kekuatan yang harus ditangani oleh keluarga Markiskin dengan hati-hati. Dia juga tidak menyangka Zua Wen kecil bisa terlibat dengan kekuatan sebesar itu. Apa yang membuat Lu Yuanhua semakin tidak percaya adalah bahwa Zua Wen sekarang menjadi arcanis lengkap kelas tiga di usia yang begitu muda. Jenius kekuatan pikiran muda seperti itu pastilah seorang jenius yang menjadi fokus Arcanegil untuk dikembangkan. Berengsek! Bajingan Zua Wen itu menjadi sangat sulit untuk dihadapi, dan dia juga seorang jenius yang misterius. Benar-benar! Elefe Yuanhua agak bingung dan jengkel saat dia menatap Zua Wen, yang tidak jauh darinya. Hatinya dipenuhi amarah, dan selain amarah, ada juga sedikit rasa takut. Pertumbuhan Zua Wen ini terlalu cepat. Hanya dalam dua tahun, saudara laki-lakinya yang kedua telah mengambil tindakan, tetapi masih belum dapat menghadapi pria sulit ini. Hal ini membuat Lu Yuanhua merasakan hawa dingin di lubuk hatinya. Di puncak bintang, di istana besar seperti naga melingkar, seorang wanita ramping dan anggun berdiri dengan tenang di istana. Sosok wanita itu anggun bagaikan bunga melati di antara ratusan bunga, bergoyang anggun. Ada lapisan cahaya bintang yang berkelap-kelip di wajah wanita itu. Melalui lapisan cahaya bintang itu, hanya garis wajah wanita itu yang terlihat samar-samar. Dari gambarannya, orang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar wanita cantik. Wanita ini adalah Luo Xing, yang terkuat di antara generasi muda dari jadil Lady Starcourt. Dikatakan bahwa bakatnya sangat tinggi sehingga di seluruh kabupaten Mukin, dia berada di urutan kedua setelah LF Yitau, pewaris tertua keluarga Markis Kin. Dia juga menduduki peringkat sangat tinggi dalam daftar Kaisar King dari Kekaisaran King Suan. Hem, King Lian sebenarnya memancarkan cahaya bintang. Sepertinya ada keadaan darurat. Luo Xing mengangkat alisnya dan dengan lembut membelai lengannya. Sinar cahaya bintang yang datang langsung dari langit jatuh dengan ringan ke telapak tangannya. Pikirannya tenggelam dalam cahaya bintang. Setelah beberapa saat, alis Luo Xing sedikit mengendur. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan heran, Zua Wen, apakah dia orang dari kota tingkat rendah yang direkomendasikan King Lian? Usianya baru sekitar 18 tahun, tapi dia sudah menjadi arcanis kelas 3 lengkap. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Tapi bocah ini sangat pandai menimbulkan masalah. Dia benar-benar memprovokasi dua bersaudara, Lu Yuan Hua dan LF Yong Sheng, dari keluarga Markis Kin. Dengan itu, Luo Xing dengan lembut melambaikan tangannya dan meninggalkan pesan di cahaya bintang. Kemudian, dia membuka tangannya, dan cahaya bintang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan terbang langsung ke langit. Saya harap intuisi King Lian benar. Luo Xing bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat cahaya bintang yang semakin menjauh. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya bintang datang langsung dari langit dan jatuh langsung ke tangan King Lian. Di ruang terbuka, mata semua orang terfokus pada cahaya bintang di tangan King Lian. Bahkan LF Yong Sheng dan Lu Yuan Hua tidak terkecuali. Mereka berdua tahu bahwa akhir hari ini akan bergantung pada sikap Luo Xing. King Lian melambaikan tangannya, dan cahaya bintang di tangannya tiba-tiba tersebar. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kalimat di udara. Masalah hari ini, saya berharap putra mahkota akan menghadap istana bintang wanita Giok dan melepaskannya. Luo Xing akan sangat berterima kasih. Melihat cahaya bintang di udara, ekspresi Lu Yuan Hua dan LF Yong Sheng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa Luo Xing telah memutuskan untuk melindungi Zua Wen. Sambil mendengus dingin, LF Yong Sheng menatap tajam ke arah Zua Wen dan berkata, Kamu Zua Wen, kan? Anda beruntung hari ini, tetapi Anda tidak akan seberuntung itu dalam pertempuran memperebutkan Menara Vitalitas dalam dua bulan. Pada saat itu, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saya harap Anda bisa hidup lebih lama di Menara Vitalitas. Zua Wen, kamu hanyalah sampah yang bergantung pada wanita. Jika Anda tidak mendapat perlindungan dari orang-orang ini, Anda tidak akan berbeda dengan anjing mati saat ini. Lu Yuan Hua juga tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Zua Wen hari ini, jadi dia dengan dingin mengejek. Jika aku adalah sampah, lalu siapakah kamu, seseorang yang pernah kehilangan aku? Sambil memegangi dadanya, Zua Wen juga dengan dingin menatap Lu Yuan Hua dan LF Yong Sheng. Hutang hari ini, dia, Zua Wen, akan mengingatnya di dalam hatinya. Di masa depan, dia pasti akan membayarnya kembali dua kali lipat. Anak nakal yang pandai bicara. Saat Menara Vitalitas dibuka, saya harap Anda bisa keras kepala. Kakak ketiga, ayo pergi. LF Yong Sheng dengan acu tak acu melirik ke arah Zua Wen, lalu menarik Lu Yuan Hua yang agak marah dan meninggalkan pavilion panggung fana dengan suara mendesing. LF Yong Sheng dan Lu Yuan Hua itu benar-benar terlalu tidak masuk akal. Mengandalkan kekuatan keluarga Markis Kin, mereka benar-benar mengamuk di area VIP. Jika bukan karena senior Qiyu dan kedua wanita itu, Zua Wen mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Melihat dua saudara laki-laki LF Yong Sheng pergi, Gu Xin, yang mendukung Zua Wen, mau tidak mau mengutuk dengan marah dengan suara rendah. Bagaimanapun, area VIP didirikan oleh rumah Markis Kin. LF Yong Sheng dan Lu Yuan Hua adalah pangeran dari rumah Markis Kin. Tentu saja, mereka memiliki cara untuk mengeksploitasi celah di area VIP. King Lian sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Tuan muda Zua Wen, bagaimana lukamu? Apakah mereka serius? Matanya yang indah sedikit menoleh, baru kemudian tatapan King Lian tertuju pada wajah pucat Zua Wen. King Lian agak terkejut karena Zua Wen benar-benar mampu bertahan dari serangan LF Yong Sheng. Itu benar, Zua Wen, bagaimana lukamu? Qiyu Chou juga dengan cemas menatap Zua Wen dan bertanya. Melihat wajah khawatir semua orang, Zua Wen dengan enggan mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan langsung kehilangan kesadaran. 352 Zua Wen merasa seperti sedang bermimpi sangat, sangat panjang. Pikirannya sedang kesurupan. Meski ia sangat ingin membuka kelopak matanya, rasa lelah yang luar biasa menyebabkan kelopak matanya terkulai, sehingga ia tidak bisa membukanya. Akhirnya, setelah pikiran Zua Wen melayang dalam kegelapan untuk waktu yang lama, cahaya yang agak menyelaukan tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena itu, Zua Wen bergegas menuju cahaya dengan sekuat tenaga dan akhirnya bergegas kepelukan cahaya. Perlahan membuka matanya, Zua Wen melihat keruangan yang didekorasi dengan sederhana di sekitarnya. Setelah sedikit kesulitan, dia duduk dan mengamati sekelilingnya. Zua Wen segera menyadari bahwa ini adalah ruangan kecil di loteng tingkat duniawi yang telah dialokasikan oleh rataan Armor City. Di aula ruangan, Gu Yue Tian, Gu Xin, dan Hu Hu Ying dengan gugup menatap Zua Wen. Ketika mereka melihat Zua Wen telah bangun, mereka bertiga langsung sangat gembira. Zua Wen, Anda akhirnya bangun. Mereka bertiga datang ke sisi Zua Wen, dan Gu Yue Tian adalah orang pertama yang berbicara. Mengangguk sedikit, Zua Wen bertanya dengan ragu, Tuan Gu, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Eh, lukaku sudah sembuh semua. Setelah menggerakkan anggota tubuhnya, Zua Wen menemukan bahwa luka internalnya telah sembuh. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa budidayanya sedikit meningkat. Kamu tidak sadarkan diri selama lebih dari sebulan. Sedangkan untuk lukamu, Nona King Lian menggunakan obat rahasia untuk mengobatinya. Gu Yue Tian tidak menyembunyikan apapun saat dia memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa yang terjadi selama satu bulan setelah Zua Wen pingsan. Setelah mendengar penjelasan Gu Yue Tian, Zua Wen juga mengetahui bahwa luka di tubuhnya telah dirawat oleh King Lian menggunakan obat rahasia. Sejak kejadian itu, Lu Yuan Hua dan Elefe Yong Sheng tidak datang ke area VIP. Sepertinya aku berhutang budi lagi pada Nona King Lian. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Dia tahu betul betapa seriusnya lukanya. Bahkan jika dia menggunakan obat spiritual penyembuhan tingkat 4, mungkin perlu waktu setengah tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia pulih hanya dalam waktu sebulan. Jelas, obat rahasia yang diambil King Lian sangatlah berharga. Gu Yue Tian dan dua lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Zua Wen baik-baik saja. Setelah mendiskusikan beberapa masalah lagi dengan Zua Wen, ketiganya tidak mengganggu istirahat Zua Wen dan pergi satu demi satu. Setelah Gu Yue Tian dan dua orang lainnya meninggalkan ruangan, mata Zua Wen menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin dengan suara rendah, Elefe Yong Sheng yang baik. Dia hampir membunuhku. Jika bukan karena Senior Qiyu dan Nonaklir Lotus yang memberikan bantuan, saya mungkin sudah binasa. Elefe Yong Sheng itu adalah ahli alam kaisar tertinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Lu Yuan Hua. Jika dia ingin menghancurkanmu, itu seperti menghancurkan seekor semut. Bocah! Jangan gegabuh! Xiao Hei tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata dengan nada agak serius. Saya tahu itu. Pertempuran untuk Menara Asal Qi akan segera dimulai. Dendam antara aku dan Lu Yuan Hua dan Elefe Yong Sheng pasti akan terselesaikan. Pada saat itu, meskipun saya tidak mencarinya, saya khawatir Lu Yuan Hua dan yang lainnya akan berinisiatif untuk datang kepada saya. Mata Zua Wen berkedip saat dia menghela nafas. Hei hei, Tuan Naga ini lebih akrab dengan Menara Asal Qi daripada Anda. Begitu Anda masuk, Raja Naga ini akan menjamin bahwa mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Selain itu, ada banyak reruntuhan kuno di Menara Origin Qi. Ada banyak hal baik di reruntuhan itu. Setelah memasuki Menara Asal Qi, dengan bakat Anda, peningkatan dalam kultifasi Anda akan sangat jelas. Xiao Hei berkata sambil tersenyum nakal. Menatap Xiao Hei yang agak bangga di depannya, Zua Wen sedikit menganggupkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiao Hei adalah eksistensi dari zaman kuno. Mengenai Menara Asal Qi yang dibangun pada zaman kuno, Zua Wen memang tahu lebih banyak darinya. Selain itu, berbagai legenda mengenai Menara Asal Qi juga membuat Zua Wen menantikan Menara Asal Qi. Lagi pula, menurut legenda, meskipun Menara Asal Qi penuh dengan bahaya, begitu seseorang memperoleh manfaat darinya, seseorang akan dapat terbang ke surga di masa depan. Tingkat kultifasi seseorang akan terus meningkat, dan dalam waktu singkat, seseorang pasti akan menjadi ahli yang sangat mempesona di seluruh kekaisaran King Suan. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa begitu banyak pembudidaya jenius berbondong-bondong ke Menara Asal Qi seperti sekawanan bebek. Hanya ada satu bulan tersisa sampai pertempuran untuk Menara Asal Qi. Saya harus menggunakan satu bulan ini untuk mengkonsolidasikan wilayah saya saat ini dengan benar. Meskipun Zua Wen memang menantikan Menara Asal Qi, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Eh, kekuatan ini adalah... Ketika Zua Wen duduk bersila dan diam-diam mengoperasikan kekuatan isap meridian di tubuhnya untuk menyerap origen Qi yang kaya di luar tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa selain origen Qi emas di dantiannya, ada juga tambahan abu-abu. Energi berbentuk pusaran. Energi ini hanya seukuran ibu jari dan tampak sangat tidak mencolok di seluruh dantian. Apalagi ia terus berputar dalam bentuk pusaran. Setelah mengamati dengan cermat, Zua Wen terkejut menemukan bahwa energi abu-abu ini seperti lubang hitam, terus-menerus menelan origen Qi emas di sekitarnya. Terlebih lagi, dengan menelan terus-menerus ini, Zua Wen dapat merasakan bahwa energi abu-abu aneh ini sebenarnya tumbuh perlahan, seperti bayi yang terus-menerus menyerap nutrisi dan tumbuh perlahan. Apa sebenarnya benda ini? Bagaimana tampilannya di dantian saya? Sedikit mengernyit, Zua Wen bergumam heran. Anak, energi abu-abu di dantian Anda adalah kekuatan langit dan bumi. Itu tertinggal di meridian Anda ketika Elefe Yongsheng menyerang Anda terakhir kali. Setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan langit dan bumi ini mengikuti meridian Anda dan memasuki dantian Anda. Xiao Hei menjelaskan. Kekuatan langit dan bumi, apa gunanya? Energi abu-abu ini terus-menerus melahap energi asal dalam dantian saya. Jika aku membiarkannya terus melahap, maka aku khawatir energi asalku akan benar-benar habis. Zua Wen tertegun, dan dia berbicara tanpa alasan atau alasan. Xiao Hei mengangkat kaki kecilnya dan memegangi keningnya. Dia dengan keras memutar matanya ke arah Zua Wen dan berkata dengan tidak senang, apa gunanya? Nak, air pasti masuk ke otakmu. Biarkan Raja Naga ini memberitahu Anda, kekuatan langit dan bumi ini sangat berguna bagi Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda benar-benar mendapatkan jackpot. Kamu juga tahu bahwa ahli alam kaisar tertinggi menggunakan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada asalki. Selama kamu dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi, maka semua asalki di dunia akan mendengarkan perintah Anda. Praktisi di bawah alam kaisar tertinggi hanya dapat menggunakan kiasal di dalam tubuh mereka, namun praktisi alam kaisar tertinggi dapat menggunakan kiasal di sekitar mereka. Pikirkanlah, bagaimana kiasal dalam tubuh seorang praktisi kecil bisa dibandingkan dengan jumlah kiasal yang sangat besar di dunia. Inilah alasan utama mengapa praktisi alam kaisar tertinggi berbeda dengan praktisi alam rendahan. Hanya ketika seorang praktisi mencapai alam kaisar tertinggi, kiasal dalam dantian mereka akan berubah menjadi kekuatan langit dan bumi. Saat ini, Anda hanya seorang praktisi alam kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi dantian Anda sudah memiliki jejak kekuatan langit dan bumi. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini berarti Anda dapat dengan mudah menggunakan kekuatan langit dan bumi dalam pertempuran, dan kekuatan serangan Anda tidak kalah dengan praktisi rilem kaisar tertinggi. Pada titik ini, Xiaohei memutar matanya ke arah Zhuawan lagi. Matanya dipenuhi kebencian karena Zhuawan gagal memenuhi harapannya. Wajah Zhuawan langsung berseri-seri saat mendengar ini. Pertahanannya awalnya sangat kuat, dan bahkan seorang praktisi rilem kaisar tertinggi seperti Lu Yuanhua tidak berdaya melawan pertahanan Zhuawan. Ketika Zhuawan bertarung langsung dengan Lu Yuanhua, dia berada dalam posisi yang dirugikan terutama karena serangannya jauh lebih lemah daripada serangan Lu Yuanhua. Ini juga mengapa Zhuawan dipukuli dengan sangat parah. Namun, segalanya berbeda sekarang. Jejak kekuatan langit dan bumi yang seharusnya tidak dimiliki oleh praktisi alam kaisar tertinggi setengah langkah telah muncul di dantian Zhuawan. Ini berarti Zhuawan sekarang memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dengan kemampuan ini, kekuatan serangan Zhuawan setidaknya akan berlipat ganda. Sepertinya kamu mendapat untung dari bencana. Meskipun Anda dipukuli secara sepihak oleh Lu Yongsheng saat itu, Lu Yongsheng mungkin tidak menyangka bahwa itu akan benar-benar membantu Anda dan memberi Anda kemampuan untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi. Xiaohei memperlihatkan senyuman licik khasnya. Selanjutnya, sekarang kamu memiliki ketertarikan dengan kekuatan langit dan bumi, kamu jelas memenuhi persyaratan untuk mempelajari keterampilan armor tingkat kaisar. Jika orang lain tahu bahwa seorang praktisi alam kaisar tertinggi tidak hanya bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi, tapi juga menggunakan skill armor tingkat kaisar, bukankah semua orang akan terkejut? Keterampilan armor tingkat kaisar hanya dapat dipelajari oleh para penggarap di atas alam kaisar tertinggi. Ini karena setiap langkah skill armor kaisar tingkat memerlukan energi asal dalam jumlah yang sangat besar untuk digunakan. Jumlah energi asal yang dibutuhkan jauh melebihi batas dan tian seorang kultifator. Jika seorang kultifator di bawah alam kaisar tertinggi mencoba menggunakan secara paksa keterampilan armor tingkat kaisar, mereka mungkin akan mati karena kelelahan bahkan sebelum mereka dapat menggunakan keterampilan tersebut. Hanya para penggarap di atas alam kaisar tertinggi yang telah memahami kekuatan langit dan bumi yang dapat menggunakan sejumlah besar energi asal di sekitar mereka untuk sepenuhnya menggunakan keterampilan armor tingkat kaisar. Apakah menurut muskil armor kaisar tingkat adalah sesuatu yang bisa dibeli dari warung pinggir jalan. Bahkan faksi seperti keluarga Markiskin tidak memiliki banyak keterampilan armor tingkat kaisar, apalagi orang sepertiku. Suawan mengangkat bahunya dan berkata dengan lugas. Keterampilan armor tingkat kaisar memang sangat langka di zamanmu di mana Daobela diri telah menurun. Namun, di era kuno di mana para ahli sama lazimnya dengan pohon di hutan, aku khawatir keterampilan armor tingkat kaisar benar-benar seperti barang jalanan. Yang dapat ditemukan di mana-mana. Menara asal adalah benda yang ditinggalkan oleh kekuatan era kuno. Tidak ada kekurangan keterampilan armor kaisar tingkat di dalam. Xiao Hei berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, Zuo Wen menganggupkan kepalanya. Menara energi Yuan sangat terkenal di seluruh kekaisaran King Xuan. Tentu saja, akan ada banyak harta karun di dalamnya sehingga memiliki reputasi yang luar biasa. Masih ada satu bulan sebelum kamu bisa memasuki menara asal. Selama bulan ini, yang terbaik bagimu adalah perlahan-lahan memupuk kekuatan langit dan bumi di dantianmu. Ketika saatnya tiba, kekuatan yang bisa kamu keluarkan akan juga meningkat sesuai. Setelah menatap Zuo Wen dengan acu-ta'acu, Xiao Hei langsung menghilang di antara alis Zuo Wen setelah dia selesai berbicara. Tinggal satu bulan lagi. 353. Saat sinar matahari pagi pertama menyinari, ibu kota provinsi yang awalnya dingin menjadi sangat ramai. Banyak orang melewati berbagai jalan, semuanya menuju ke arah yang sama. Di ujung arah itu ada pagoda raksasa yang menembus awan. Seolah-olah itu adalah pilar yang berdiri di antara langit dan bumi sejak dahulu kalah. Itu megah dan mengesankan, dan pagoda raksasa itu adalah simbol ibu kota provinsi, pagoda asalki. Hari ini adalah hari paling mulia di ibu kota provinsi, hari pertempuran pagoda asalki. Penggarap dari berbagai kekuatan di ibu kota provinsi semuanya berbondong-bondong menuju pagoda asalki. Mereka semua ingin melihat seperti apa pertempuran pagoda asalki yang membuat banyak orang jenius menjadi gila. Semua orang menantikannya, merindukannya, dan pada saat yang sama, bersemangat. Di pavilion yang agak tidak mencolok di mortal stage pavilion, seorang pria muda perlahan membuka matanya. Matanya yang berbintang dipenuhi cahaya terang saat dia bergumam dengan suara rendah, waktu berlalu sangat cepat. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pembukaan pagoda asalki. Pemuda ini adalah Zuawan. Selama bulan ini, Zuawan pada dasarnya tinggal di kamarnya, mencoba memperkuat untayan energi abu-abu di dalam dantiannya, yang umumnya dikenal sebagai energi langit dan bumi. Setelah sebulan mengasuh dan berusaha tanpa kenal lelah, energi langit dan bumi di dalam dantiannya, yang semula seukuran ibu jari, akhirnya tumbuh seukuran telur puyuh. Meskipun perubahan ukurannya tidak besar pada awalnya, hal itu memiliki efek yang sangat besar pada Zuawan. Zuawan dapat merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin akrab dengan resonansi energi langit dan bumi. Pada saat ini, Zuawan bahkan dapat menggunakan sejumlah kecil energi langit dan bumi untuk menyerang. Kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari seorang kultifator rilem kaisar tertinggi. Meskipun Zuawan masih merupakan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, kemampuannya untuk menggunakan energi langit dan bumi telah jauh melampaui semua kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah lainnya. Beberapa kultifator rilem kaisar tertinggi yang lebih lemah bahkan mungkin bukan tandingan Zuawan. Jika Zuawan bertemu Lu Yuanhua lagi sekarang, meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Lu Yuanhua, dia yakin bahwa dia tidak akan dirugikan seperti terakhir kali. Dong Dong Suara ketukan yang tajam tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara Gu Yuetian, Zuawan, hari ini adalah hari pembukaan Menara Yuanqi. Perwakilan kota tingkat rendah kita perlu berkumpul di alun-alun di luar Menara Yuanqi. Cepat keluar! Setelah menjawab dengan lembut, Zuawan membuka pintu. Gu Yuetian, Gu Xin, dan Hu Huying berdiri di luar. Ketika mereka bertiga melihat bahwa kulit Zuawan tidak jelek, mereka semua menghela nafas lega. Bagaimanapun, Zuawan adalah yang terkuat di antara mereka. Dia juga menjadi harapan untuk memimpin ratan Armor City ke dalam seribu teratas. Mereka tidak ingin terjadi apapun pada Zuawan. Terima kasih untuk masalahmu. Ayo pergi ke alun-alun. Dengan senyuman tipis, Zuawan mengikuti Gu Yuetian dan dua lainnya keluar dari Mortal Stage Love dan menuju ke alun-alun besar yang jauh dari Loteng. Sepanjang perjalanan, mereka berempat bertemu dengan banyak perwakilan kota yang sedang bergegas menuju alun-alun. Karena mereka berada di Mortal Stage Love, kekuatan perwakilan kota ini adalah campuran antara baik dan buruk. Pada dasarnya, tidak banyak dari mereka yang mencapai alam Raja Surgawi. Hal ini membuat Zuawan menghela nafas sedih karena kesedihan menjadi kota tingkat rendah. Dengan fondasi kota tingkat rendah yang menyedihkan, sangat sulit untuk menumbuhkan seorang jenius yang sangat kuat. Oleh karena itu, para jenius yang dikirim pada dasarnya sangat lemah. Di seluruh pertempuran Menara Yuan Qi, mereka berada di tangga terbawah. Dapat dikatakan bahwa mereka hanyalah umpan meriam. Pada saat yang sama, sebagian besar jenius dalam pertempuran Menara Yuan Qi berasal dari kota-kota tingkat rendah. Bagaimanapun, jumlah kota tingkat rendah di wilayah kabupaten mungkin sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor lembu. Sekalipun setiap kota tingkat rendah hanya mengirimkan satu orang jenius, jumlah orang jenius yang mereka kirimkan masih lebih banyak daripada jumlah total kota tingkat tinggi dan kota super. Namun, para jenius dari kota-kota tingkat rendah ini pada dasarnya adalah batu loncatan untuk kota-kota tingkat tinggi. Dalam setiap pertempuran Menara Yuan Qi, para jenius dari kota-kota tingkat rendah memiliki tingkat kematian tertinggi. Meski begitu, kota-kota tingkat rendah tanpa kenal lelah mengirimkan para jeniusnya sendiri untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Yuan Qi. Ini karena jika salah satu jenius yang dikirim oleh kota tingkat rendah bertemu secara kebetulan di Menara Yuan Qi dan melonjak ke langit, maka kota tingkat rendah mereka akan benar-benar mengalami perubahan haluan. Tentu saja ada contoh seperti itu di pertempuran Menara Yuan Qi yang lalu, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Kelompok Zuawan yang beranggotakan empat orang tidak melambat dan segera tiba di alun-alun yang ditentukan. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi oleh banyak orang. Itu seperti lautan manusia, seperti naga yang sedang tidur. Plaza ini membentang puluhan ribu mil. Luas alun-alun ini saja tidak kalah dengan luas kota tingkat rendah biasa. Banyak sekali orang yang berkerumun di dalam, dan sekilas, mungkin ada puluhan ribu orang. Setelah tiba di alun-alun yang ramai, alis Zuawan sedikit berkerut. Tempat ini terlalu ramai. Sejauh mata memandang, ada banyak orang di mana-mana. Hal ini membuat Zuawan, yang menyukai kedamaian dan ketenangan, merasa agak tidak nyaman. Alun-alun itu sangat dekat dengan menara Yuanqi, yang seperti pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, kelompok Zuawan di alun-alun juga memperhatikan bahwa di tiga arah lain menara Yuanqi, sebenarnya terdapat alun-alun yang sama besarnya. Ada juga banyak orang yang berdiri di alun-alun ini. Namun, dibandingkan dengan alun-alun tempat kelompok Zuawan berada, tiga alun-alun lainnya jelas jauh lebih sepi. Jumlah orangnya juga tidak seburuk yang ada di pihak Zuawan. Ketiga plaza tersebut seharusnya menjadi tempat perwakilan kota menengah, kota maju, dan kota super berdiri. Melihat ketiga alun-alun yang jelas-jelas sepi, Zuawan kemudian melihat ke alun-alun ramai tempat dia berada. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Astaga! Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari atas alun-alun. Pakaian sosok ini mirip dengan Duyan yang dibunuh oleh Zuawan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih. Administrator ada di sini. Mari kita diam. Begitu pria parubaya itu tiba, alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang pria parubaya yang melayang di udara dengan penuh hormat. Ini adalah administrator baru dari pavilion panggung Fana. Administrator sebelumnya, Duyan, dibunuh olehmu. Untungnya, Nona Clear Lotus dan Senior Kiyu telah membantumu menutupi masalah ini, jadi keluarga Markis Kinn tidak melakukannya. Menyalahkanmu, Gu Yuetian berbisik di telinga Zuawan. Mendengar ini, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya dengan ekspresi canggung. Faktanya, setelah membunuh Duyan terakhir kali, Zuawan diam-diam mengutup dalam hatinya. Lagi pula, meskipun administrator Mortal Stage Pavilion bukanlah posisi yang penting, dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Jika keluarga Markis Kinn benar-benar menyelidikinya, kota Zirah Rotan mereka kemungkinan besar akan langsung ditangkap. Untungnya, Senior Kiyu Chou dan Miss Clear Lotus membersihkan kekacauan Zuawan. Kalau tidak, kota armor rotan mereka mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam menara Yuan Ki. Administrator yang melayang di udara memandang ke bawah dengan acuh-ta'acuh, lalu menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan gulungan yang agak tebal. Gulungan ini disebut gulungan seribu pengetahuan. Ini adalah harta roh yang khusus digunakan untuk mencatat informasi. Gulungan ini mencatat informasi dari setiap kota Anda. Setelah lelaki tua ini membuka gulungan itu, masing-masing perwakilan kota Anda akan mengeluarkan token tahap FANA dan menggunakan Yuan Ki untuk menyalin informasi kota Anda dari gulungan itu ke dalam token tahap FANA. Pada titik ini, mata administrator tiba-tiba menjadi serius. Dia diam-diam menatap orang-orang di bawah dan melanjutkan, ingat, hanya token tahap FANA dengan informasi kota dalam gulungan yang memenuhi syarat untuk memasuki menara Yuan Ki. Jika token tahap FANA tidak memiliki informasi sedikitpun, maka menara Yuan Ki akan menolak Anda masuk. Begitu administrator mengatakan ini, semua orang di alun-alun tiba-tiba menjadi sangat serius. Jelas sekali, ini terkait dengan menara Yuan Ki, jadi tidak ada yang berani bersenang-senang sedikitpun. Pada dasarnya, setiap perwakilan kota tingkat rendah memiliki token tahap FANA. Itu dikeluarkan oleh penjaga di pintu masuk area VIP. Pada awalnya, itu digunakan untuk memilih ruangan di Mortal Stage Pavilion, tapi sekarang, itu sangat berguna. Itu sebenarnya adalah kunci untuk memasuki menara Yuan Ki. Tentu saja, Mortal Stage token hanya mewakili kota tingkat rendah. Di atasnya, ada tiga jenis token tahap FANA, token tahap bumi, dan token tahap surga, yang masing-masing berhubungan dengan kota menengah, lanjutan, dan super. Melihat ekspresi serius semua orang di alun-alun, administrator sedikit mengangguk. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia membuka gulungan besar yang melayang di sampingnya. Cahaya kemasan berkedip-kedip dan isi gulungan itu ditampilkan sepenuhnya di depan semua orang. Ada banyak kata emas tertulis di dalamnya. Jika diperhatikan dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa isi dari kata-kata tersebut sebenarnya adalah rangkaian perkenalan ke berbagai kota berperingkat rendah. Kota Jinlin, kota tingkat rendah, tuan kota Zengkesuang. Terkuat, Zengkesuang, seniman bela diri panggung Raja Bumi sempurna. Kota Yongfan, kota tingkat rendah, tuan kota Wang Yongbang. Terkuat, Wang Yongbang, seniman bela diri panggung Raja Bumi tingkat lanjut. Petik 2. Petik 2. Gulungan itu mencatat informasi dasar dari berbagai kota tingkat rendah. Selain itu, ada juga nama dan kekuatan perwakilan dari berbagai kota yang berpartisipasi dalam pertempuran Menara Yuanqi. Ini semua tertulis dengan jelas di gulungan itu. Banyak seniman bela diri di alun-alun tidak terburu-buru menggunakan Yuanqi mereka untuk menyalin informasi kota mereka sendiri. Sebaliknya, mereka dengan cermat mengamati informasi dasar kota-kota lain dalam gulungan tersebut. Lagi pula, begitu mereka memasuki Menara Yuanqi, setiap kota akan menjadi musuh mereka. Semakin awal mereka memahami seluk-beluk kota-kota lain, semakin baik tindakan mereka selanjutnya di Menara Yuanqi. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat semua orang berkonsentrasi pada isi gulungan itu, serangkaian suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada deretan informasi yang sangat tidak mencolok di gulungan itu. Kota Armor Rotan, kota tingkat rendah, tuan kota Gu Yuetian. Terkuat, Zua Wen, seniman bela diri tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Ketika informasi tentang ratan Armor City akhirnya muncul di depan mata semua orang, alun-alun besar tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kosong pada deretan informasi yang menandai ratan Armor City, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 354. Zua Wen ini sebenarnya setengah langkah menuju alam kaisar tertinggi. Jangan bilang dialah yang bertarung dengan Lu Yuanhua, pangeran ketiga keluarga Markis Kin di loteng tingkat duniawi. Itu pasti dia. Pada saat itu, pemuda itu juga sudah setengah langkah memasuki alam kaisar tertinggi, namun dia mampu bertahan melawan Lu Yuanhua, yang sudah berada di alam kaisar tertinggi satu roda. Pada akhirnya, dia bahkan menarik perhatian pangeran kedua dari keluarga Markis Kin, Lu Yongsheng. Selain itu, pengadilan bintang wanita Giok, yang juga merupakan salah satu dari lima negara adidaya di provinsi tersebut, dan kota batu patah yang kuat, keduanya membela dia. Pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. Dari mana asal muasal kota Sirah Rotan ini? Kota tingkat rendah sebenarnya dapat menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Tampaknya ratan Armor City kemungkinan besar akan bangkit. Setelah hening sejenak, alun-alun tiba-tiba menjadi gempar. Semua orang menatap dengan penuh semangat pada informasi tentang ratan Armor City saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Mendengar diskusi sengit di sekitar mereka, Gu Yue Tian dan dua orang lainnya di samping Zhu Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa bangga di wajah mereka. Manager yang melayang di udara melihat catatan Zhu Wen dengan ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa manager loteng tingkat duniawi sebelumnya telah dibunuh langsung oleh Zhu Wen. Terlebih lagi, keluarga Markis Kin tidak menyalahkannya sama sekali. Jelas sekali bahwa Zhu Wen ini, yang berasal dari kota tingkat rendah, bukanlah orang yang sederhana. Dengan mengibaskan lengan bajunya, manager itu dengan tegas berteriak, jangan buang waktu lagi. Cepat salin informasi dalam gulungan itu ke dalam tokenmu. Markis dari mungkin akan segera datang. Setelah mencaci maki manager, orang-orang di bawah tidak membuang waktu lagi. Mereka semua menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk menyalin informasi dalam gulungan itu ke dalam token mereka. Zhu Wen, yang berdiri di sudut kerumunan yang tidak mencolok, melihat informasi di gulungan itu dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun jiwa yang begitu istimewa. Dikatakan bahwa papan peringkat kaisar azure di kota kekaisaran adalah harta karun jiwa seperti ini. Namun, papan peringkat kaisar biru langit memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada gulungan seribu pengetahuan. Memikirkan hal ini, Zhu Wen mengeluarkan token hitam dengan tulisan, biasa, di atasnya. Itu adalah token biasa yang diberikan ke area VIP. Kemudian, dia diam-diam menggunakan kekuatan Yuan di tubuhnya untuk menyentuh seribu gulungan pengetahuan di udara. Sambil berpikir, Zhu Wen menemukan bahwa informasi mengenai kota Zirah Rotan dikirimkan dari gulungan seribu pengetahuan ke dalam token di tangannya melalui kekuatan Yuan Zhu Wen. Selanjutnya, tulisan, Ratan Armor City muncul di punggung aslinya yang mulus dan rata. Dengan sangat cepat, orang-orang di Alun-Alun menyalin informasi dalam seribu gulungan pengetahuan ke dalam token masing-masing. Manager itu melambaikan tangan kanannya dan menyimpan seribu gulungan pengetahuan ke dalam tas Kiankun miliknya. Dengan langkah ringan, dia mendarat di platform tinggi tidak jauh dari sana dan menunggu dengan mata tertutup. Semua orang di Alun-Alun tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas menara energi asal adalah ahli nomor satu di Kabupaten Mukin, Lu Nantian. Dikatakan bahwa budidayanya tidak terduga. Kemungkinan besar dia telah mencapai level legendaris 4 tertinggi. Banyak orang yang kagum pada pakar nomor satu di Kabupaten Mukin. Oleh karena itu, mereka semua menunggu dengan tenang di Alun-Alun. Suosh suosh suosh. Penantian ini tidak berlangsung lama. Orang-orang di Alun-Alun melihat selusin sosok muncul di langit. Selusin sosok ini semuanya memiliki aura yang melonjak. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Apalagi di bagian depan grup ini, ada sosok tegap yang mengenakan jubah ungu tua. Aura yang terpancar dari tubuhnya seluas langit malam yang dipenuhi bintang. Dia di sini. Itulah penguasa sebenarnya Kabupaten Mukin, Markis dari Mukin, Lu Nantian. Dia sangat kuat. Hanya aura yang dia keluarkan secara tidak sengaja memberiku perasaan yang tak terduga. Markis Lu adalah ahli terkuat di daerah kita. Kekuatannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Petik 2 Petik 2 Ketika kelompok itu tiba dan muncul di depan semua orang, seluruh alun-alun menjadi gempar. Semua orang memandang sosok kuat itu dengan kagum. Di tengah kerumunan, pandangan Zuawan juga terfokus pada sosok pendukungnya. Ada sedikit emosi di matanya. Lu Nantian di depannya adalah pria paruh bayabiasa. Ada sedikit senyuman lembut di wajahnya yang tegas. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Apakah ini mungkin Markis Lu Nantian, yang namanya terkenal di seluruh kabupaten Mukin? Zuawan bergumam pelan. Jejak rasa hormat muncul di hatinya. Dia bisa merasakan aura yang sangat mengancam dari sosok pendukungnya. Itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ada lebih dari selusin pemuda di belakang Lu Nantian. Mereka semua mengenakan pakaian serupa, jadi mereka mungkin adalah para jenius yang dikirim oleh keluarga Markis Kinn. Dari aura para pemuda ini, mereka pada dasarnya berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah atau lebih. Bahkan ada beberapa aura yang telah mencapai alam kaisar tertinggi. Zuawan juga melihat Lu Yuanhua dan Lu Yongsheng berdiri berdampingan dalam kelompok. Saat ini, mereka berdua berdiri dengan hormat di belakang seorang pemuda yang tidak jauh lebih tua dari mereka. Dia benar-benar mampu membuat Lu Yuanhua dan Lu Yongsheng bertindak dengan sangat hormat. Dia pastilah putra tertua dari keluarga Markis Kinn, serta orang terkuat dari generasi muda di kabupaten Mukin, Lu Yitau, tiba-tiba Gu Yue Tian dikatakan. Mem. Zuawan menganggup dengan ekspresi serius, lalu mengalihkan perhatiannya ke Lu Yitau. Penampilan Lu Yitau sangat mirip dengan ayahnya, Lu Nantian. Sudut mulutnya terus-menerus melengkung membentuk senyuman lembut. Wajah tampannya dipenuhi kelembutan, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan aura yang agak riang. Namun, mata Zuawan dipenuhi ketakutan. Ini karena dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat melalui Lu Yitau yang riang dan tampan ini. Lu Yitau memberi Zuawan perasaan bahwa dia seperti genangan air yang dalam. Meskipun permukaan Lu Yitau tenang, kedalaman Lu Yitau sebenarnya bergejolak. Orang ini sangat berbahaya. Saat dia melihat Lu Yitau, Zuawan menjadi waspada. Lu Yitau ini memberinya rasa ancaman yang jauh lebih kuat daripada Lu Yongsheng. Zuawan percaya bahwa jika dia bertarung dengan Lu Yitau sekarang, dia pasti akan mati. Seolah-olah dia menyadari tatapan Zuawan, Lu Yitau menoleh sedikit. Matanya yang agak dalam langsung melihat ke arah Zuawan. Setelah melihat ke arah Zuawan sejenak, ekspresinya menjadi tenang saat dia secara alami menoleh ke belakang. Persepsi yang tajam, Lu Yitau ini sedikit terlalu kuat. Tatapan Zuawan sedikit menyempit saat dia berbicara dengan suara rendah. Zuawan, Anda harus berhati-hati terhadap Lu Yitau ini. Orang ini berada di peringkat ke-15 di papan peringkat Kaisar Hijau. Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Kekaisaran Kingsuan, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Gu Yitau juga memperhatikan keadaan Zuawan yang tidak normal dan mengingatkannya. Gu Yitau sedikit mengangguk. Dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi mengenai para ahli di ibu kota prefektur. Zuawan juga sangat jelas tentang hal ini. Di seluruh prefektur mungkin, para jenius sejati pada dasarnya berasal dari ibu kota prefektur. Namun, para jenius di prefektur mungkin hanya menduduki 6 peringkat di papan peringkat Kaisar Hijau. Dengan kata lain, dari total 100 peringkat di papan peringkat Kaisar Hijau, prefektur mungkin hanya menempati 6 peringkat. Dapat dikatakan bahwa persaingan di papan peringkat Kaisar Hijau sangat ketat. Dengan kata lain, jika seseorang bukan merupakan seorang jenius terbaik di suatu prefektur, maka ia tidak akan memenuhi syarat untuk masuk dalam papan peringkat Kaisar Hijau. Dalam informasi yang dikumpulkan, selain Gu Yitau, 5 jenius lainnya di papan peringkat Kaisar Hijau adalah Luoxing dari Istana Bintang Wanita Giok, Zuchi dari Sekte Pedang Kekaisaran, Sutian Liang dari Kediaman Markis di Baicuan, Kin Batian dari Sekte Pedang Kekaisaran, Markis Residence of Yongsheng, dan Elefe Yongsheng dari House of Markis Kin. Kenam jenius terbaik ini adalah kontestan unggulan pertempuran Menara Vitalitas. Luoxing dari Jade Lady Starcourt memiliki peringkat yang relatif tinggi. Dia menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat Kaisar Hijau. Di prefektur mungkin, dia adalah seorang jenius tiada taranya yang kedua setelah Elefe Yitau. Inilah alasan utama mengapa Elefe Yongsheng sangat takut pada Luoxing. Meskipun Elefe Yongsheng juga seorang jenius di papan peringkat Kaisar Hijau, dia berada di peringkat terbawah. Peringkat Sutian Liang, Kin Batian, dan Zuchi di papan peringkat Kaisar Hijau hampir sama. Mereka pada dasarnya berada di peringkat terbawah dari peringkat 70 hingga 80. Meski begitu, mereka masih merupakan satu dari 100 orang jenius di seluruh Kekaisaran Kingsuan. Di langit di atas Alun-Alun, Lu Yuanhua dan Elefe Yongsheng, yang berdiri di belakang Elefe Yitau, juga melihat keadaan aneh kakak laki-laki mereka. Secara alami, mereka mengikuti garis pandang pembuatnya dan melihat ke bawah ke Alun-Alun di bawah. Tiba-tiba, mereka melihat Zouan yang tidak terlalu mencolok di antara kerumunan di bawah. Sebenarnya itu si bajingan Zouan. Huh, tunggu sampai kita memasuki Menara Vitalitas. Kami pasti akan mencabik-cabik bocah ini. Lu Yuanhua sangat marah sampai giginya gatal. Jangan khawatir, saudara ketiga. Zouan ini pasti akan mati di Menara Vitalitas. Mereka yang menyinggung keluarga Markiskin kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kata Elefe Yongsheng sambil tersenyum dingin. Elefe Yitau juga melihat bahwa ekspresi dua orang di belakangnya tidak benar. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Kaka kedua, saudara ketiga. Tahukah kamu pemuda itu? Kaka laki-laki, bocah itu adalah Zouan yang kuceritakan padamu. Bocah ini sangat berani dan berani melakukan apa saja. Manager pavilion Fana, Du Yan, dibunuh oleh bocah ini. Bawahan saudara laki-laki kedua, General Fei Chang, juga tewas di tangannya. Kami memiliki permusuhan yang sangat besar dengan bocah ini. Lu Yuanhua berkata dengan sengit. Oh, dia adalah Zouan yang kamu bicarakan. Dia sebenarnya terlihat sangat mudah. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa anak nakal ini berasal dari kota tingkat rendah. Dengan lemahnya fondasi kota tingkat rendah, ia sebenarnya bisa berkembang sedemikian rupa. Bakat bocah ini tidak biasa. Elefei Itao berkata dengan tenang. Apa gunanya memiliki talenta tinggi? Tanpa dasar yang kuat, anak nakal ini hanya akan semakin berkembang di belakang kita. Jika kita ingin menghancurkannya, semudah menghancurkan seekor semut. Elefei Yongsheng mencibir. Elefei Itao mengangguk sedikit. Dia melirik Zouan dengan acu-ta'acu dan berkata, Kaka kedua benar. Seorang jenius tanpa dasar yang kuat hanya akan menjadi biasa-biasa saja pada akhirnya. Bakat Zouan ini bagus karena dia beruntung. Namun, ia dilahirkan di kota tingkat rendah. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir sedang mempermainkannya. Aku tidak akan terlibat dalam permusuhan antara kamu dan bocah itu. Bagaimanapun, dia hanyalah seekor semut dari kota tingkat rendah. Jika Anda bahkan tidak bisa menghadapi bocah ini, Anda akan benar-benar kehilangan muka untuk keluarga Markiskin kami. 355. Di tengah empat kotak, ada platform yang sangat tinggi. Lunantian memimpin orang-orang di belakangnya dan dengan ringan mendarat di peron. Semua orang di alun-alun memusatkan perhatian mereka pada Lunantian dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kakak lu, saya tidak berharap Anda menjadi orang pertama yang datang setiap saat. Sepertinya Anda masih tepat waktu seperti biasanya. Tidak lama setelah Lunantian dan yang lainnya mendarat di peron, sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sebuah nebula menyapu dari cakrawala yang jauh dan langsung tiba di peron. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi puluhan angka. Begitu lusinan sosok ini muncul di peron, mereka langsung menarik perhatian banyak orang di alun-alun di bawah. Pasalnya, tim yang baru muncul ini beranggotakan wanita-wanita menawan dan memikat. Sosok mereka yang anggun dalam balutan kain muslin tipis langsung menarik perhatian banyak orang. Haha, jadi itu adalah penguasa meteorit. Kali ini, sepertinya Master Yuan sangat menghargai pertempuran menara energi Yuan ini. Dia sebenarnya secara pribadi memimpin tim di sini. Lunantian sedikit menangkupkan tangannya dan berkata dengan cara yang agak lugas. Master of the Meteorite adalah pemilik jadil Lady Starkord. Di saat yang sama, dia juga seorang wanita yang anggun dan cantik. Meskipun Master of the Meteorite sangat cantik, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Ini karena kekuatan Master of the Meteorite berada di puncak seluruh provinsi. Bahkan Lunantian tidak berani meremehkannya sedikitpun. Pertempuran menara energi Yuan ini berbeda dari masa lalu. Kudengar banyak reruntuhan kuno muncul di lantai 4 menara energi Yuan. Siapa yang akan melewatkan kesempatan seperti itu? Master of the Meteorite tersenyum lembut. Wajahnya yang menawan dipenuhi kelembutan, membuat banyak orang terpana. Lunantian sedikit menganggup dan berkata, di seluruh menara energi Yuan, lantai 4 adalah tempat paling ajaib dan berharga. Reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di lantai 4. Raja ini memang telah menemukan beberapa reruntuhan kuno baru di lantai 4 menara vitalitas, namun tingkat bahayanya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Apakah kamu tidak takut muridmu yang berharga akan mengalami kecelakaan di dalam? Master of the Meteorite melirik ke arah Luo Xing, yang berdiri dengan tenang di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, Luo Xing bukanlah bunga di rumah kaca. Dia mampu menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat kaisar hijau hanya dalam beberapa tahun. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kekuatannya yang sebenarnya. Haha, itu benar, Luo Xing dari jadi Lady Starcourt Anda memang berbakat. Dia bahkan lebih muda dari Tao Err kita, tapi prestasinya tidak jauh di belakang Tao Err. Setelah mengatakan itu, Lu nantian tiba-tiba menolek ke arah LVY Tao di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Tao Err, bukankah kamu selalu ingin bertemu bintang jatuh dari istana bintang wanita Giyok? Hari ini, kamu harus mengobrol baik dengan Luo Xing. Ketika LVY Tao mendengar ini, ekspresi wajahnya yang awalnya tenang tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Dia dengan anggun berjalan ke arah Luo Xing dan berkata, Nona Luo Xing, saya sudah lama mendengar nama besar Anda, tetapi saya belum pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Hari ini, saya benar-benar terkejut dengan kecantikan Anda. Kali ini, reruntuhan kuno di lantai 4 menara vitalitas dikatakan penuh bahaya. Mungkin yang terbaik bagi kita untuk bergabung. Tatapan LVY Tao cukup bersemangat saat dia menatap keindahan tiada taraf di depannya. Penampilan Luo Xing sangat indah di seluruh ibu kota kabupaten. Dia dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di seluruh ibu kota kabupaten. Kecantikan yang luar biasa, bahkan LVY Tao, yang memiliki kepribadian yang agak acu-ta'acu dan riang, mau tidak mau merasakan gelombang kegembiraan pada wanita cantik di depannya. Luo Xing tersenyum dan berkata, Tuan Muda LV Benar-benar Terlalu Sopan. Semua orang tahu bahwa reruntuhan kuno penuh dengan bahaya. Ketika saatnya tiba, Luo Xing harus menghormati Tuan Muda LV. Ketika LVY Tao mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Wajahnya penuh senyuman. Di belakang tim Jade Lady Starcourt, Hong Lian yang agak nakal berbisik kepada King Lian di sampingnya, persona kakak senior Luo Xing sungguh luar biasa. Bahkan LVY Tao yang riang pun sangat tergila-gila dengan kakak senior Luo Xing. Kakak senior Luo Xing terlahir dengan tubuh Giyok Bintang. Dia memiliki temperamen yang murni. Ditambah dengan penampilan kakak senior Luo Xing yang sangat cantik, bahkan saya sedikit tergoda. King Lian tersenyum dan berkata dengan agak linglung. Melihat King Lian seperti ini, Hong Lian berkata dengan nakal, kakak senior King Lian, kamu tidak mungkin memikirkan tentang suawan itu, kan? Hong Lian, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kapan aku memikirkan pria itu? Ketika King Lian mendengar ini, rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan kesal. Kakak senior, wajahmu memerah. He he, tebakanku pasti benar. Hong Lian tersenyum nakal dan menepuk bahu King Lian. Adik junior, kamu, melihat Hong Lian yang nakal di depannya, King Lian merasa semakin malu dan kesal. Di alun-alun, Zhuawan juga melihat jade Lady Starkord yang baru saja mendarat di platform di atas. Ketika Zhuawan melihat Luo Xing di belakang Master of the Meteorite, sedikit keheranan muncul di matanya. Pakar nomor satu dari generasi muda jade Lady Starkord, Luo Xing, terlahir dengan penampilan yang tiada taraf. Kecantikannya hampir tidak kalah dengan Mu Cheng Sui. Terlebih lagi, Luo Xing secara samar-samar mengungkapkan jejak temperamen yang murni dan bersih. Dia seperti bunga trate yang muncul dari lumpur tanpa ternoda, menarik perhatian semua orang. Entah itu penampilan atau temperamennya, wanita ini unik. Dia seperti bintang paling mempesona di langit malam. Seseorang akan sangat tertarik padanya pada pandangan pertama. Dia benar-benar orang yang tiada taraf dan luar biasa. Tidak heran bahkan Elefei Yitao begitu tergila-gila padanya, Zhuawan bergumam sambil menggelengkan kepalanya sambil menatap Elefei Yitao yang sedang mengjilat Luo Xing. Meskipun Zhuawan juga cukup kagum dengan Luo Xing, dia tidak bertingkah seperti babi. Bagaimanapun, hati Zhuawan sekarang dipenuhi bayangan Mu Cheng Sui. Alasan mengapa dia begitu putus asa untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Esensi, selain simbol suci APS, terutama karena Mu Cheng Sui. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Waktu berlalu menit demi menit. Di langit yang jauh, tiga tim lagi menyapu. Ketiga tim ini tentu saja merupakan tiga dari lima negara adidaya di ibu kota provinsi. Mereka adalah Sekte Pedang Kekaisaran, Markis Baicuan, dan Markis Yong Seng. Di antara mereka, Master Sekte dari Sekte Pedang Kekaisaran adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cian dan membawa pedang panjang di punggungnya. Di sisi lain, penampilan Markis Baicuan membuat semua orang ternganga. Dia sebenarnya adalah seorang cebol yang pendek dan gemuk. Hal ini membuat banyak orang di alun-alun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun Markis Yong Seng, dia adalah seorang pria muda yang penampilannya lebih cantik dari wanita. Dia selalu memiliki senyuman feminin di wajahnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Zua Wen bahkan melihat beberapa sosok familiar di tim Sekte Pedang Kekaisaran dan Markis Baicuan. Mereka adalah guangmu dari Sekte Pedang Kekaisaran dan sumu dari Markis Baicuan. Kedua orang ini adalah kenalan yang Zua Wen temui dua tahun lalu di rumah Gua Kuno. Pada saat itu, ketika Zua Wen menunjukkan latar belakangnya yang kuat, kedua orang ini berhadapan dengan Zua Wen dan tidak bertarung sampai mati dengannya. Sumu dan guangmu keduanya berdiri dengan hormat di dalam kelompok. Meski bakat mereka lumayan, mereka hanya bisa dianggap rata-rata di faksi masing-masing. Oleh karena itu, keduanya tampak agak pendiam dan berhati-hati. Dengan kekuatan mental Zua Wen saat ini, dia tahu bahwa kultivasi guangmu dan sumu serupa. Mereka berdua adalah kultivator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Kekuatan semacam ini tidak buruk di kota tingkat tinggi atau kota super, tetapi di sekte pedang kekaisaran dan Markis Baicuan dari Markis Baicuan, itu hanya rata-rata. Di peron, lu nantian melihat ketiga faksi yang tiba pada waktu yang sama dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga benar-benar datang tepat waktu. Haha, tidak apa-apa asalkan kita tidak terlambat. Saudara lu, apakah menurut Anda kami seperti Anda? Setiap kali ada acara akbar, kami datang pagi-pagi sekali. Meskipun kita datang lebih awal, kita harus menunggu yang lain. Orang tua ini tidak menyukai perasaan menunggu. Markis Baicuan yang pendek dan gemuk terkekeh. Markis Yongsheng mengeluarkan cermin kecil dari dadanya dan memandang dirinya di cermin sambil berkata dengan lembut, Markis ini membutuhkan banyak waktu untuk berdandan. Di depan acara akbar seperti ini, saya tidak bisa santai-santai. Jika bukan karena desakan saudara lu, Markis ini akan menghabiskan setidaknya dua jam untuk berdandan. Lihat, eyelinerku agak bengkok. Ketika Markis Yongsheng mengatakan ini, Markis Baicuan dan ketua sekte dari sekte pedang kekaisaran segera gemetar dan mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sepertinya mengatakan bahwa mereka tidak mengenal orang ini. Lu nantian memutar mata ikannya yang mati dan memandangi ketiga teman lamanya yang aneh. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas dan melanjutkan, baiklah, baiklah. Karena kita berlima ada di sini, mari kita mulai aktifasi menara Originki. Ketika Lu nantian selesai berbicara, semua orang di peron menjadi serius. Master of the Meteorite, Markis Yongsheng, Markis Baicuan, dan Master Sekte dari Imperial Sword Sek semuanya menganggup dengan serius. Bagaimanapun, aktivasi menara asal Ki adalah masalah penting yang tidak bisa dianggap enteng. Mari kita mulai. Saat dia berbicara, Elefe nantian dengan ringan menghentakkan kakinya dan tekanan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh kokohnya. Seolah-olah dia, yang awalnya kecil, telah menjadi sebesar gunung, memberikan perasaan yang sangat menindas seolah-olah sebuah gunung runtuh di depan mereka. Menggantung di udara, tangan Lu nantian terus-menerus mengganti segel. Asal Ki antara langit dan bumi berubah menjadi pusaran emas di sekujur tubuhnya. Kalian berempat, mari lakukan bersama. Suara Lu nantian menyebar antara langit dan bumi melalui penggunaan Originki. Master of the Meteorite, Markis Yongsheng, dan dua orang lainnya di peron juga menganggup ringan. Kaki mereka tiba-tiba terinjak dan mereka semua melayang di udara. Tangan mereka melambaikan segel rumit pada saat yang sama, dan pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh mereka. Pusaran emas turun dari surga, menara Asal Ki dibuka. Kalian berempat, bantu aku. Lu nantian, yang berada di posisi tertinggi, mengganti segel tangannya lagi. Kemudian, pusaran emas di sekitar tubuhnya tiba-tiba mengembun di atas kepalanya, berubah menjadi gua spiral emas yang dalam. Di sisi lain, Master Taman Meteorite dan tiga lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka mengangkat tangan dan gua-gua spiral emas muncul di atas kepala mereka. Gua emas ini tampak sangat dalam. Gelombang energi emas berputar berlawanan arah jarum jam dengan poros tengah. Mereka seperti lubang hitam di alam semesta yang menarik benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Bum-bum-bum-bum-bum. Tatapan dari lima sosok maha kuasa di langit memadat. Tangan mereka berputar, dan mereka langsung melemparkan gua emas ke bawah kepala mereka. Lima pusaran emas mirip meteorit mendarat di empat kotak dan platform di bawahnya, berubah menjadi pusaran emas selebar puluhan kaki di lima tempat. Mereka berdiri di depan setiap kotak seperti ini. 356 Lima pusaran emas, masing-masing lebarnya puluhan kaki, mendarat di depan platform pusat dari empat kotak. Aura misterius dan tidak jelas samar-samar keluar dari pusaran. Di langit, wajah lima sosok maha kuasa yang menciptakan lima pusaran emas agak pucat. Jelas sekali bahwa menciptakan pusaran emas ini bukanlah perkara sederhana. Pusaran emas ini adalah pintu masuk ke menara vitalitas. Anda dapat memasuki menara vitalitas melalui pusaran emas ini. Namun, lelaki tua ini harus mengingatkan Anda bahwa menara vitalitas dibagi menjadi empat tingkatan. Ada banyak bahaya di dalamnya, dan setiap level lebih sulit dari sebelumnya. Hidup dan mati di menara vitalitas terserah pada langit. Jika ada yang tidak ingin kehilangan nyawanya, Anda bisa pergi sekarang untuk menghindari penyesalan. Perlahan mendarat di peron, pandangan lu nantian dengan tenang terfokus pada empat kotak di bawah. Dia menemukan bahwa banyak orang di alun-alun memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Tidak ada satu orang pun yang memiliki niat mundur sedikitpun. Dia tahu bahwa pengingatnya tidak diperlukan. Dengan senyum tipis, lu nantian melambaikan tangannya. Seperti bel yang besar, suara yang nyaring dan jelas tiba-tiba menyebar ke seluruh menara vitalitas. Karena itu masalahnya, maka pertempuran untuk menara vitalitas akan dimulai. Hua! Saat suara eleve nantian memudar, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Banyak sosok manusia mirip belalang bergegas memasuki pusaran emas. Di antaranya, alun-alun di kota kelas rendah, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, adalah yang paling ramai. Banyak orang yang praktis memenuhi pusaran emas. Di antara kerumunan, kelompok Zwaon yang beranggotakan empat orang juga menatap pusaran emas di depan mereka dengan tatapan tajam. Menara vitalitas yang mereka tunggu-tunggu akhirnya dibuka. Zwaon, setelah memasuki Tower of Vitality, Anda harus berhati-hati. Dikatakan bahwa selama Anda melewati menara vitalitas tingkat pertama, maka Anda akan bisa masuk seribu teratas. Selama Anda melewati level pertama, bahkan jika Anda menyerah pada tiga level berikutnya, kota armor rotan kami akan tetap mendapatkan panen yang bagus. Gu Yue Tian dengan sungguh-sungguh menasihati di sampingnya. Dia adalah wali kota ratan Armor City. Tugasnya di ibu kota provinsi adalah membimbing dan membimbing kelompok Zwaon. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara vitalitas. Oh, Anda bisa masuk seribu teratas hanya dengan melewati level pertama. Mendengar ini, Zwaon juga cukup terkejut. Kita harus tahu bahwa ada lebih dari seratus ribu kota dan vaksi yang berpartisipasi dalam pertempuran menara Originki. Dengan banyaknya perwakilan, mayoritas dari mereka tersingkir di lantai pertama, dan hanya seribu vaksi teratas yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai dua. Tampaknya pertempuran menara Asalki jauh lebih kejam dari yang dibayangkan Zwaon. Iya, pertarungan menara Esenski sebelumnya adalah seperti ini. Setelah lebih dari seratus ribu perwakilan masuk, mereka harus menyaring seribu teratas di lantai pertama, lima ratus teratas di lantai dua, dan seratus teratas di lantai tiga. Dapat dikatakan bahwa tiga lantai pertama pagoda Asalki adalah peringkat kekuatan. Semakin tinggi pangkat kekuasaannya, semakin kaya sumber daya yang diberikan oleh keluarga Markiskin. Pada titik ini, wajah Gu Yuetian menjadi sangat serius. Lanjutnya, konon, jika perwakilan kota tingkat rendah bisa melewati lantai satu, maka kota tingkat rendah itu bisa dipromosikan menjadi kota perantara. Jika lolos lantai dua, bisa langsung dipromosikan menjadi kota maju. Oleh keluarga Markiskin, jika mereka bisa memasuki lantai tiga, keluarga Markiskin akan langsung menghadiahi mereka kota super. Dapat dikatakan bahwa hadiahnya sangat besar. Pada titik ini, wajah Gu Yuetian penuh dengan fanatisme. Jelas sekali bahwa hadiah dari keluarga Markiskin sangat menarik baginya. Mendengar cerita Gu Yuetian, Zhuawan dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kota super tidak mudah untuk dibangun. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan warisan yang memadai. Di kabupaten mungkin, hanya keluarga Markiskin yang bisa begitu bermurah hati memberikan kota super. Tentu saja, jika seseorang ingin memasuki lantai tiga, sama sulitnya dengan naik ke surga. Mungkin bahkan para jenius di kota super pun akan mengalami kesulitan untuk memasuki lantai tiga. Bukankah total ada empat lantai di Menara Originki? Lalu apa lantai empat itu? Zhuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tiga lantai pertama adalah pertarungan peringkat berbagai kekuatan, maka lantai empat akan menjadi pertarungan peringkat individu. Mereka yang bisa masuk ke lantai empat semuanya adalah orang-orang berbakat. Namun, ada perbedaan antara orang jenius. Tentu saja, Anda perlu menggunakan kekuatan Anda untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, lantai empat terlalu jauh untuk kami. Jika Anda bisa melewati lantai pertama, saya akan berterima kasih kepada langit dan bumi. Gu Yuetian menertawakan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Zhuawan sangat kuat, ada banyak orang jenius di kabupaten mungkin. Di antara mereka, ada banyak yang lebih kuat dari Zhuawan. Terlebih lagi, ratan Armor City mereka hanya memiliki tiga tempat. Entah itu kekuatan atau pengaruh, mereka dirugikan. Jika mereka bisa masuk dalam peringkat seribu teratas, Gu Yuetian akan sangat gembira. Iya, dipahami. Tuan Gu, kami masuk dulu. Sedikit menganggupkan kepala, Zhuawan dan dua lainnya menangkupkan tangan ke arah Gu Yuetian. Dengan hentakan kaki, ketiganya secara bersamaan terbang ke pusaran emas, menghilang di dalam pusaran dalam sekejap mata. Zhuawan, Sinir, Wu Ying, kuharap kalian bertiga bisa mendapatkan peringkat bagus di Menara Originki. Keinginan orang tua ini selama bertahun-tahun adalah untuk meningkatkan level kota Armor Rotan kita menjadi kota tingkat menengah. Harapan ini hanya bisa diberikan pada kalian bertiga. Melihat tiga sosok yang menghilang ke dalam pusaran emas, mata Gu Yuetian dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Bibirnya sedikit terbuka saat dia bergumam. Dalam waktu sekitar satu lentera, para jenius yang tak terhitung jumlahnya di empat alun-alun dan platform semuanya telah melonjak ke pusaran emas. Hanya berbagai penguasa kota yang dibiarkan diam menatap pusaran emas kosong di depan mereka dan Menara Yuanqi yang seperti pilar yang menopang langit. Di peron, Lunantian, Master of the Meteorite, dan para ahli mahakuasa lainnya juga melihat bahwa lingkungan mereka menjadi kosong. Dengan lambayan lengan bajunya, lima pusaran emas semuanya terkumpul. Setelah mengumpulkan pusaran emas, Lunantian menjentikkan jarinya, dan aliran energi murni tiba-tiba melesat ke dalam kehampaan. Segera, layar cahaya berukuran puluhan kaki muncul di kehampaan. Gambar di layar cahaya berkedip-kedip, dan pulau-pulau besar dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul di layar cahaya. Beberapa pulau ini dipenuhi suara burung dan wangi bunga. Rasanya seperti musim semi sepanjang tahun, seperti surga di bumi. Ada yang tertutup pasir kuning dan sedikit orang. Beberapa memiliki tembok yang bobrok dan sangat terpencil. Beberapa mengalami angin, salju, dan ombak besar. Sekilas, ada lebih dari seribu pulau di layar. Terlebih lagi, pemandangan di setiap pulau berbeda-beda, menyebabkan berbagai penguasa kota di alun-alun terkesima dan mendecahkan lidah karena takjub. Karena lelaki tua ini telah merilis gambar-gambar ini, berbagai penguasa kota seharusnya sudah bisa menebaknya. Pulau-pulau ini adalah uji coba menara origin ke tingkat pertama, dan pulau-pulau ini memiliki nama yang sama, Pulau Ascension. Lu nantian melirik ke berbagai penguasa kota di bawah dan berkata sambil tersenyum tipis. Pulau kenaikan. Di alun-alun, banyak penguasa kota yang bingung melihat wajah mereka. Di tingkat pertama menara asal Ki, ada lebih dari seribu kepulauan Ascension, dan para jenius dari berbagai kekuatan akan memasuki pulau-pulau secara acak. Di tengah setiap pulau, ada saklar pusat yang mengontrol Pulau Ascension. Hanya ketika saklar pusat ditemukan, Pulau Ascension akan naik dan langsung memimpin pasukan di pulau itu ke tingkat kedua. Lu nantian berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata lu nantian keluar, semua orang di alun-alun menunjukkan ekspresi penasaran. Jelas sekali, ini pertama kalinya mereka mendengar tentang Pulau Ascension. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa suara halus terdengar, dan kemudian gambar pada layar cahaya yang melayang di langit tiba-tiba berubah, seolah membeku. Kemudian, kata-kata emas tiba-tiba muncul di layar cahaya besar. Jika diperhatikan dengan seksama, isi kata-kata tersebut sebenarnya adalah nama pulau, dan di belakang nama kota muncul. Jelas sekali, para jenius dari kota-kota ini seharusnya memasuki pulau-pulau yang bersangkutan. Pulau Harta Karun, rumah Markiskin, kota Vanbi, kota Sutra yang mengalir. Pulau Angin Hitam, Istana Bintang Wanita Giok, kota Pedagang Giok, kota Puasa. Informasi serupa seperti ini muncul begitu saja di layar cahaya di kehampaan, berkedip-kedip tanpa henti seperti bintang di langit. Di sudut alun-alun, mata Gu Yuetian terfokus pada isi layar cahaya, dan dia bergumam dengan suara rendah, aku ingin tahu di pulau mana Zuawen dan dua lainnya ditugaskan. Hah, menemukannya. Mata Gu Yuetian tiba-tiba menyipit, dan kemudian dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sudut kiri bawah layar cahaya. Pulau Batu Pasir, Kota Sembilan Naga, Kota Jiayu, Kota Alam Semesta Guntur, Kota Naga Hijau, Kota Armor Rotan. Saat matanya terus memindai, wajah Gu Yuetian menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ada total 12 kota di Pulau Batu Pasir, dan yang paling kuat sebenarnya adalah kota-kota maju. Sebenarnya ada 4 kota maju, yaitu Kota Sembilan Naga, Kota Jiayu, Kota Guntur Alam Semesta, dan Kota Naga Hijau. Ada juga 3 kota perantara, dan 5 kota sisanya semuanya merupakan kota tingkat rendah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar kota di kabupaten mungkin merupakan kota tingkat rendah, disusul kota perantara, dan hanya terdapat sekitar seribu kota yang lebih maju. Adapun jumlah kota super bahkan lebih jarang lagi, hanya beberapa halusin saja. Berdasarkan probabilitas ini, rata-rata seribu pulau dapat ditempatkan pada satu kota maju, dan jumlah kota super terlalu kecil. Tidak ada keraguan bahwa pulau-pulau yang diwakili oleh kota-kota super tidak akan menimbulkan ketegangan. Namun, meski tidak ada kota super di Pulau Batu Pasir, terdapat 4 tim yang mewakili kota maju. Persaingannya mungkin tidak lebih lemah dari pulau-pulau yang diwakili oleh kota-kota super. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Mengapa Rotan Armor City saya sangat tidak beruntung? Sebenarnya ada 4 kota maju di pulau-pulau tempat kami ditugaskan. Apakah rataan Armor City benar-benar tidak memiliki peluang untuk menjadi kota perantara? Wajah Gu Yuetian segera menjadi sangat pucat ketika dia melihat 4 kota maju di Pulau Batu Pasir, Kota Sembilan Naga, Kota Jiayu, Kota Guntur Alam Semesta, dan Kota Naga Hijau. Jika hanya ada 1 kota maju, maka dengan kekuatan Zuawan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menguasai pusat pulau. Namun, ada 4 kota maju di Pulau Batu Pasir, dan pastinya ada lebih dari 1 ahli alam raja tertinggi setengah langkah. Zuawan tidak punya peluang sama sekali. Tingkat pertama Menara Yuanqi adalah lautan yang sangat luas. Sekilas, dipenuhi air berwarna biru tua. Dan di tengah lautan tak berujung ini, terdapat banyak pulau besar. Pulau-pulau ini sangat luas. Luas tiap pulau bahkan seperti 3 luas kabupaten mungkin. Jika Anda memasuki pulau ini, Anda tidak akan mengira bahwa itu hanyalah sebuah pulau. Sebaliknya, itu lebih seperti sebuah kerajaan. 357. Ini adalah gurun terpencil, dikelilingi bukit-bukit kecil yang terbuat dari pasir kuning. Lapisan demi lapisan pasir ada di sekitarnya, tapi sekilas, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Terik matahari di langit ibarat tungku yang mengeluarkan panas terik, memanggang gurun ini hingga gumpalan uap transparan terus mengepul. Mendesis. Suara mendesis seperti ular piton perlahan terdengar. Segera setelah itu, di atas bukit kecil yang biasa-biasa saja di gurun ini, ruang di atasnya mulai terdistorsi. Segera setelah itu, pilar cahaya kemasan tiba-tiba merobek angkasa dan menyembur keluar, akhirnya muncul di atas bukit ini. Beberapa saat kemudian, cahaya kemasan memudar, dan tiga sosok perlahan muncul dari cahaya tersebut. Ketika kakinya menginjak pasir yang agak lembut, pikiran Zhuowen yang awalnya linglung langsung pulih kejernihannya. Kekuatan Yuan di tubuhnya tiba-tiba beredar, menghilangkan perasaan lemah yang disebabkan oleh teleportasi. Setelah itu, matanya langsung terfokus pada sekelilingnya. Segera setelah itu, area asing muncul sepenuhnya di hadapannya. Apakah ini bagian dalam menara energi Yuan? Bibir Zhuowen tanpa sadar menggeliat saat dia menatap pemandangan pasir kuning di sekelilingnya. Kekuatan Yuan yang sangat kaya. Zhuowen hanya sesaat terganggu oleh lingkungan asing yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa kekuatan Yuan di sekelilingnya telah mencapai tingkat yang cukup mencengangkan. Sambil menarik napas dengan kuat, Zhuowen segera merasakan kekuatan Yuan yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya melalui hidungnya. Setelah disempurnakan oleh salurannya, itu berubah menjadi Yuan Power yang melonjak, menyebar ke setiap sudut tubuhnya seperti arus hangat, semuanya berkumpul di dantiannya. Merasakan peningkatan Yuan Power di dantiannya, sedikit keterkejutan muncul di mata Zhuowen. Hanya saja kekuatan Yuan di tempat ini beberapa kali lebih padat daripada di luar menara energi Yuan. Selain itu, Zhuowen juga bisa merasakan kecepatan penyerapan kekuatan Yuan di dantiannya tiba-tiba meningkat, laju pertumbuhannya juga menjadi jauh lebih cepat daripada di luar. Dia tahu bahwa alasan semua ini adalah karena kekuatan Yuan di tempat ini terlalu mencengangkan. Bahkan jika Zhuowen tidak dengan sengaja berkultivasi, kekuatan Yuan di dunia luar akan terus mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Pantas saja banyak sekali jenius di provinsi Mukin yang ingin memasuki menara energi Yuan. Kekuatan Yuan di tempat yang biasa-biasa saja ini sudah sangat kaya. Kecepatan kultivasi di sini jauh melampaui dunia luar. Merasakan kekuatan Yuan yang kaya di sekelilingnya, Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan takjub. Selain Zhuowen, Gu Xin dan Hu Huying juga merasakan Yuan power yang kaya di udara sekitarnya, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari bagian dalam menara energi Yuan, kekuatan Yuan di dalamnya sebenarnya sangat kaya. Berkultivasi dengan kekuatan Yuan yang begitu kaya jauh lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Hu Huying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gu Xin mengangguk sedikit, lalu melihat sekeliling, lalu memandang Zhuowen dan berkata, Saudara Zhuowen, sekarang kita telah memasuki menara energi Yuan, ini seharusnya menjadi lantai pertama menara energi Yuan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita memasuki lantai dua? Tatapan Hu Huying juga tertuju pada Zhuowen. Di antara mereka bertiga, Zhuowen adalah yang terkuat, jadi Gu Xin dan Hu Huying secara alami mengikuti jejak Zhuowen. Mengangkat bahunya, Zhuowen juga merasa agak tidak berdaya. Bahkan, dia juga tidak tahu harus berbuat apa setelah memasuki lantai satu. Tetapi pada saat ini, tanda peringkat biasa di pinggang Zhuowen tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, lalu cahaya ini tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Pada saat yang sama, Zhuowen dan dua orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa di kejauhan, ada juga sinar cahaya serupa yang melesat ke langit. Ada lebih dari 100 ribu di antaranya yang padat, dan begitu banyak sinar cahaya berkumpul di atas kehampaan, tiba-tiba berubah menjadi layar cahaya berukuran puluhan kaki. Pemandangan di layar cahaya berkedip-kedip, dan sebuah pulau yang sangat besar muncul di sana. Suara lunantian juga terdengar di hati para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Lantai pertama menara energi Yuan adalah lautan tak berujung. Di lautan tak berujung ini, ada seribu pulau yang disebut Kepulauan Ascension. Perwakilan dari kekuatan utama yang memasuki menara energi Yuan, Anda dikirim secara acak ke sebuah pulau. Dan jika Anda ingin memasuki lantai dua, Anda harus mengalahkan perwakilan kekuatan lain di pulau itu dan merebut kendali pusat pulau itu. Hanya dengan merebut kendali pusat pulau, kamu dapat menggunakan Kepulauan Ascension untuk menerobos kekosongan lantai pertama menara energi Yuan dan mencapai lantai dua. Jadi, berjuanglah sepuasnya. Hanya yang berani dan kuat yang bisa masuk ke lantai dua. Tentunya jika ada di antara Anda yang takut, Anda juga bisa menyerah. Anda hanya perlu menghapus kata-kata di token pinggang Anda, dan menara energi Yuan akan secara otomatis memindahkan Anda keluar. Juga, sebagai pengingat, setiap lantai menara energi Yuan dihuni oleh para penyintas kuno. Para penyintas kuno ini relatif lemah, jadi perwakilan kekuatan besar yang masuk tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah, maka jangan, jangan salahkan lu ini karena tidak sopan. Setelah dia selesai berbicara, suara elef nantian tiba-tiba berhenti. Setelah itu, gambar di langit juga terhenti. Layar cahaya langsung dipenuhi dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Isi dari kata-kata ini secara alami adalah distribusi kekuatan masing-masing pulau. Diam-diam melihat isi layar cahaya, Zuawan dan dua lainnya dengan cepat menemukan informasi mereka sendiri. Melihat layar cahaya di kehampaan, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, jadi pulau tempat kita berada disebut pulau batu pasir. Pulau ini benar-benar sesuai dengan namanya, dipenuhi dengan pasir kuning yang tak ada habisnya. Faktanya, Zuawan lebih peduli pada apa yang disebut sebagai penyintas zaman dahulu. Saat itu, Gu Yue Tian telah menyebutkan orang-orang kuno yang selamat kepadanya, tapi itu tidak terlalu rincin. Sekarang, Lunan Tian bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh orang-orang kuno yang selamat di pulau itu tanpa pandang bulu. Namun yang membuat Zuawan merasa sedikit aneh adalah bahwa para penyintas zaman dahulu terdengar seperti manusia dari zaman kuno, tetapi mengapa para penyintas zaman dahulu ini tinggal di Menara Energi Yuan. Selain itu, Energi Yuan di Menara Energi Yuan sangat padat, dan menurut kata-kata Lunan Tian, tampaknya para penyintas zaman dahulu relatif lemah. Hal ini membuat Zuawan merasa sedikit tidak percaya. Menurut pendapat Zuawan, meskipun beberapa kultifator tidak memiliki bakat yang sangat tinggi, jika mereka terus-menerus berkultifasi dalam lingkungan seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mencapai alam kaisar tertinggi. Rumor mengatakan bahwa para penggarap zaman kuno semuanya sangat berbakat, dan sangat mengerikan. Bagaimana mungkin keturunan yang ditinggalkan bisa sebodoh babi? Anak, jangan terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa orang-orang kuno yang selamat di Menara Energi Yuan sangat lemah adalah karena mereka tidak memiliki metode budidaya apapun. Dan tanpa metode kultifasi, apa gunanya memiliki talenta tinggi? Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar di benak Zuawan, tapi suara Xiaohei membawa sedikit emosi. Tidak ada metode budidaya. Bagaimana mungkin, Marsial Dao sangat makmur di zaman kuno. Karena ini adalah sisa-sisa zaman kuno, mereka secara alami harus memiliki teknik yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki teknik budidaya apapun? Zuowen mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. He he. Apa yang Anda katakan secara alami masuk akal, tetapi sayangnya metode budidaya yang diturunkan oleh nenek moyang mereka pada dasarnya telah diambil. Raja Naga ini dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa Menara Energi Yuan ini sebenarnya adalah sebuah penjara. Penjara dengan ruang tak terbatas, dan para penyintas kuno itu seperti tahanan. Mereka tidak punya sedikitpun kebebasan untuk berbicara. Xiaohei berkata dengan agak mengejek. Menara Energi Yuan adalah penjara. Xiaohei, dari mana asal usul Menara Energi Yuan ini? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Setelah mendengarkan penjelasan Xiaohei, alis Zuowen semakin berkerut. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang disebut Menara Energi Yuan ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Suara Xiaohei di benaknya tiba-tiba terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan agak emosional, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui sekarang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Menara Energi Yuan ini ada hubungannya dengan Anda, jadi setelah memasuki Menara Energi Yuan, Anda harus memahaminya dengan baik. Jangan mudah tersingkir. Setelah mengucapkan kalimat yang agak bodoh ini, suara Xiaohei tiba-tiba terdiam. Tidak peduli bagaimana Zuowen berseru, tidak ada suara lagi. Orang ini. Zuowen tahu bahwa Xiaohei tidak mau bicara lebih banyak, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, keraguan di hatinya semakin dalam. Xiaohei berkata bahwa Menara Energi Yuan ini ada hubungannya denganku. Apa arti kalimat ini? Menara Energi Yuan ini telah berdiri di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Apa hubungannya hal kuno itu denganku? Mungkin Xiaohei sedang berbicara omong kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Zuowen merasa Xiaohei sedang berbicara omong kosong, setelah memasuki Menara Energi Yuan, samar-samar Zuowen bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ada sedikit kegembiraan di hatinya. Keadaan yang agak tidak normal ini tentu saja membuat Zuowen semakin bingung. Zuowen, kali ini, jika kita ingin memperjuangkan inti pulau ini, saya khawatir ini akan menjadi sangat sulit. Pulau Batu Pasir tempat kita berada sebenarnya memiliki tim dari empat kota peringkat tinggi. Saat pikiran Zuowen mengembara, suara gemetar Gusin dan Hu Huying tiba-tiba terdengar di telinganya. Empat kota tingkat tinggi, sedikit mengernyit, Zuowen melihat informasi di Pulau Batu Pasir yang kosong. Benar saja, dia melihat empat kata yang sangat mempesona di bagian paling depan. Mereka adalah kota Sembilan Naga, kota Jiayu, kota Guntur Alam Semesta, dan kota Naga Azure. Informasi tentang setiap kota di layar cahaya diberi label, sehingga Zuowen dan yang lainnya dapat mengetahui secara sekilas bahwa kota Sembilan Naga, kota Jiayu, dan tiga kota lainnya adalah kota Maju. Zuowen bahkan melihat bahwa kota Azure Dragon, yang diatemui beberapa kali sebelumnya, juga berada di Pulau Batu Pasir. Kita harus menghadapi apapun yang menghadang kita. Saat ini, pertama-tama kita harus mempertimbangkan bagaimana menemukan pusat kendali Pulau Ascension ini. Jika kita bisa menemukannya sebelum yang lain, kita tidak perlu bertengkar dengan yang lain. Kita bisa langsung mendapatkan kualifikasi untuk maju ke level kedua, kata Zuowen dengan tenang. Gu Xin dan Hu Huying sama-sama mengangguk saat mendengar ini. Namun, mereka tahu bahwa dengan keberadaan empat kota tingkat tinggi, akan sangat sulit bagi mereka untuk merebut kendali pusat Pulau Ascension. 358 Di ruang terbuka di sekitar menara, penguasa kota dari empat alun-alun dan lima mahluk kuat di platform pusat semuanya diam-diam mengamati layar cahaya di atas kehampaan. Mereka tahu bahwa jika seseorang telah merebut pusat kendali Pulau Ascension, itu pasti akan ditampilkan di layar cahaya. Namun, mereka semua tahu bahwa hasil lantai pertama menara origin key tidak akan keluar secepat itu. Jika cepat, mungkin perlu waktu beberapa hari. Jika lambat, mungkin perlu waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, meskipun penguasa kota di alun-alun menantikan hasilnya, mereka tidak terlalu cemas. Sebaliknya, mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan mengobrol. Di antara empat plaza, Plaza Mundane adalah yang paling ramai. Ini karena semua penguasa kota dari kota-kota kelas rendah berkumpul di sini. Dengan banyaknya populasi kota-kota kelas rendah, jumlah penguasa kota dari kota-kota kelas rendah yang datang ke ibu kota kabupaten jauh melebihi jumlah kota-kota kelas atas dan kota-kota super. Di sudut mortal plaza yang tidak mencolok, hati Gu Yuetian terasa berat. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Zouan maju ke alam kaisar tertinggi setengah langkah, ada kemungkinan sangat tinggi bahwa dia akan mampu melewati lantai pertama menara asal Ki dan masuk ke dalam seribu teratas. Saya tidak menyangka keberuntungan Rattan Armor City akan seburuk itu. Pulau Batu Pasir tempat Rattan Armor City berada memiliki total empat kota tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka kurang beruntung. Perlu diketahui bahwa beberapa pulau hanya memiliki satu tim dari kota tingkat tinggi. Beberapa pulau yang beruntung bahkan tidak memiliki satu timpun dari kota tingkat tinggi. Saat Gu Yuetian merasa sedih, dua sosok berkumpul dan tiba di depan Gu Yuetian. Salah satu dari dua sosok itu berambut putih dan berkepala botak. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya dan auranya hampir sama dengan Gu Yuetian. Dia juga seorang kultifator Great Circle Earth King Realm. Orang lain kira-kira seusia dengan Gu Yuetian, sekitar 30 tahun. Wajahnya tegas dan ekspresinya dingin. Namun, aura orang ini menyebabkan Gu Yuetian menjadi agak takut. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator alam Raja Surgawi setengah langkah, hanya setengah langkah lagi untuk maju ke alam Raja Surgawi. Kekuatan semacam ini cukup langka di kota tingkat rendah. Setidaknya, di antara kota-kota tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan orang ini pasti berada di tingkat atas. Saudaraku, aku minta maaf karena mengganggumu. Tidak ada kursi kosong di sekitar kita. Bisakah kita duduk di sini? Tria tua botak yang tampak ramah itu tersenyum dan bertanya pada Gu Yuetian dengan sopan. Melihat sekeliling alun-alun yang ramai, Gu Yuetian menemukan bahwa memang hanya ada sedikit kursi di sekitarnya. Hanya alun-alunnya yang berada di sudut terpencil, jadi jumlah orangnya lebih sedikit dan lebih luas dibandingkan tempat lain. Dengan lembut menganggupkan kepalanya, Gu Yuetian melambaikan tangan kanannya, mengambil dua kursi yang agak nyaman dari tas kian kun dan meletakkannya di sampingnya. Hampir tidak memperlihatkan sedikitpun senyuman, dia berkata, jika kalian berdua tidak keberatan, silakan duduk di samping Gu ini. Saudara ini terlalu sopan. Orang tua ini adalah penguasa kota-kota Blue Rock, Liu Nanfeng. Ini adalah teman baik orang tua ini, penguasa kota api-api, Qin Huo. Bolehkah saya mengetahui nama dan kota Anda? Melihat Gu Yuetian begitu sopan, tatapan keduanya juga menjadi agak lembut. Dengan senyuman di wajahnya, lelaki tua botak itu duduk di kursi berlengan di samping Gu Yuetian dan bertanya sambil tersenyum. Saudara Liu, tidak perlu bersikap sopan. Yang ini adalah Gu Yuetian, penguasa kota-kota baju besi Rotan. Gu Yuetian menangkupkan tangannya dengan sopan dan berkata sambil tersenyum. Kota Armor Rotan. Ekspresi Liu Nanfeng dan Qin Huo sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Qin Huo menatap Gu Yuetian dengan ekspresi dingin dan berkata, Saudara Gu, apakah kota Armor Rotan yang kamu bicarakan adalah kota yang memiliki setengah langkah jenius dari alam kaisar tertinggi? Hati Liu Nanfeng dan Qin Huo meledak ketika mereka mendengar kata-kata, kota Armor Rotan. Ketika administrator membuka gulungan seribu pengetahuan, itu menunjukkan bahwa kultifator terkuat di ratan Armor City adalah kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Terlebih lagi, kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah itu bukanlah penguasa kota. Jelas, dia hanya bisa menjadi peserta dalam pertempuran Menara Asalki. Fondasi kota tingkat rendah sangatlah menyedihkan. Mampu memupuk kejeniusan alam raja surgawi sudah menjadi alasan untuk dirayakan. Namun, kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Bahkan kota tingkat tinggi harus membayar harga yang mahal untuk mengembangkan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, apalagi kota tingkat rendah. Namun, kota zirah Rotan yang tampaknya tidak dikenal ini telah berhasil melakukannya. Meskipun mereka curiga ada masalah dengan gulungan seribu pengetahuan, mereka tahu bahwa informasi di dalam gulungan itu telah disusun oleh banyak ahli dari keluarga Markis Kin. Kemungkinan terjadinya kesalahan sangat kecil. Oleh karena itu, ratan Armor City memang memiliki kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Inilah sebabnya mengapa Liu Nanfeng dan Kin Huo sangat sensitif terhadap tiga kata, kota armor Rotan. Ketika Gu Yue Tian mengatakan bahwa dia adalah penguasa kota dari kota baju besi Rotan, mereka berdua tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Sepertinya fondasi ratan Armor City mu sangat menakutkan. Untuk dapat mengembangkan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, kekuatan kota zirah Rotan Anda harus berada di puncak semua kota tingkat rendah. Fondasi Anda mungkin tidak lebih lemah dari kota tingkat menengah. Orang tua botak, Liu Nanfeng, tiba-tiba menjadi antusias. Dia tahu bahwa sebuah kota yang dapat menumbuhkan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, bahkan jika itu hanya kota tingkat rendah, jelas tidak sederhana. Bahkan Qin Huo, yang berdiri di samping Liu Nanfeng, memiliki ekspresi yang jauh lebih santai di wajahnya. Itu adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Seorang ahli seperti itu sudah cukup untuk menyapu kota tingkat rendah manapun, jadi sikap Qin Huo menjadi lebih hormat. Meskipun Gu Yue Tian lebih lemah darinya, Ratan Armor City mendapat dukungan dari kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Dia tidak berani menyinggung perasaan mereka sedikitpun. Gu Yue Tian bisa merasakan perubahan sikap dua orang di depannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, Zua Wen tidak dibudidayakan oleh kota Armor Rotan kita. Alasan utama mengapa dia mencapai prestasi hari ini adalah karena dia bangkit selangkah demi selangkah. Jika kota Armor Rotan kita memiliki landasan untuk mengembangkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, maka saya, sebagai penguasa kota, tidak akan berada pada tingkat kultifasi ini. Liu Nanfeng dan Qin Huo terkejut ketika mendengar ini. Namun, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Jika Gu Yue Tian mengatakan yang sebenarnya, maka pemuda bernama Zua Wen ini terlalu menakutkan. Untuk dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah sendirian, orang jenius seperti itu mungkin akan sangat mempesona bahkan di ibu kota provinsi. Jika orang seperti ini tidak lahir di kota tingkat rendah dan lahir di kota super, bukankah dia sudah mencapai alam kaisar tertinggi sejak lama? Keduanya saling melirik. Meskipun mereka belum pernah bertemu Zua Wen sebelumnya, jejak kekaguman muncul di hati mereka terhadap Zua Wen. Kota Saudara Gu telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Saya khawatir masih ada harapan bagi Anda untuk masuk seribu teratas dalam kompetisi ini. Mari kita ucapkan selamat kepada Saudara Gu terlebih dahulu. Setelah mendengar penjelasan Gu Yue Tian, Liu Nanfeng dan Qin Huo sangat iri pada Gu Yue Tian. Mereka diam-diam menghela nafas dalam hati bahwa kota-kota di bawah yurisdiksi mereka tidak memiliki kejeniusan yang langka. Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan getir, Aku khawatir kota armor rotan kita akan hancur kali ini. Kalian berdua bisa melihat situasi tim Ratan Armor City kami di Pulau Sanstone. Anda akan tahu bahwa bahkan dengan kehadiran Zua Wen, masih sangat sulit bagi kami untuk masuk seribu besar. Oh. Keduanya sedikit terkejut. Kemudian, mereka memiringkan kepala untuk melihat informasi di Pulau Batu Pasir di layar terang. Setelah beberapa saat, keduanya mengerutkan kening dan menatap Gu Yue Tian dengan kasihan. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Batu Pasir akan ditugaskan ke tim dari empat kota peringkat tinggi pada saat yang bersamaan. Saya khawatir persaingan di Pulau Batu Pasir jauh lebih ketat daripada di pulau lain. Selain itu, selain kota Naga Azure, tiga kota lainnya, Kota Jiayu, Kota Jiayu, dan Kota Alam Semesta Guntur, semuanya memiliki penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kota Jiayu, khususnya, memiliki lebih dari satu kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Orang tua botak, Liu Nanfeng, juga menghela nafas. Awalnya, dengan kekuatan keseluruhan ratan Armor City, mereka memiliki peluang sangat tinggi untuk masuk ke seribu teratas. Namun, nasib mereka sangat buruk. Sebenarnya ada begitu banyak lawan kuat di Pulau Batu Pasir yang ditugaskan kepada mereka. Kita harus tahu bahwa Pulau Batu Pasir tempat Liu Nanfeng dan Qin Huo ditugaskan hanya memiliki satu tim dari kota berpangkat tinggi. Jika tim lain di Pulau Batu Pasir bergabung, mereka mungkin bisa mengalahkan tim dari kota peringkat tinggi. Namun, dengan empat tim dari kota-kota peringkat tinggi muncul pada saat yang sama, nasib tim lain secara alami sudah ditentukan. Mereka pasti gagal. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk kegagalan, Gu Yuetian masih agak enggan. Ia berharap keajaiban akan terjadi. Ia berharap Zhuawan yang belum pernah dikalahkan sebelumnya bisa memimpin ratan Armor City masuk seribu besar. Zhuawan, aku hanya bisa percaya padamu sekarang. Melihat layar cahaya di langit, Gu Yuetian bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Mortal State Plaza yang ramai, Heaven State Plaza sangat dingin dan suram. Hanya ada beberapa lusin sosok yang tersebar di Alun-Alun besar. Lagi pula, Heaven State Plaza adalah tempat kedudukan para penguasa kota dari berbagai kota super. Jumlah kota super di kabupaten mungkin tidak melebihi tiga digit. Oleh karena itu, jumlah penguasa kota super di Alun-Alun secara alami sangat sedikit. Saat ini, di Alun-Alun, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou sedang mengobrol dengan Riang. Suasana keduanya cukup santai. Kali ini, keberuntungan kota Broken Rock kita cukup bagus. Tidak ada kota super di pulau tempat kita ditugaskan. Level pertama cukup mudah bagi kita. Ouyang Yuntu melihat ke layar cahaya dan sedikit tersenyum. Tingkat pertama hanya menyaring seribu kekuatan teratas. Kabupaten mungkin kami memiliki sangat sedikit kota super, tidak melebihi tiga digit. Dengan metode Markis Lu, dia tidak akan membiarkan kota-kota super bertabrakan secepat ini. Menurut aturan sebelumnya, kontak nyata antar kota super harus terjadi di tingkat ketiga. Dua level pertama seharusnya tidak sulit sama sekali untuk kota super. Kiyu Chou tersenyum tipis. Ouyang Yuntu mengangguk sedikit, lalu melihat ke pulau lain. Dia mengerutkan kening dan berkata, Namun, aku khawatir ratan Armor City akan mengalami kesulitan bersaing memperebutkan pulau melonjak kali ini. Bukankah kemungkinan bertemu empat tim dari kota-kota peringkat tinggi agak terlalu sulit dipercaya? Mendesah, bocah Zhuawan itu mungkin telah menarik perhatian Markis Lu. Seorang penggarap alam kaisar terhebat setengah langkah mampu menahan serangkaian serangan dari penggarap alam kaisar terhebat. Dengan kepribadian si Markis, sangat mustahil baginya untuk tidak menguji kekuatan anak itu. Kiyu Chou menghela nafas pelan. 359 Di platform tertinggi, Lu Nantian, Master of the Meteorite, Imperial Swordseck Master, Markis Baichuan, dan Markis Yongsheng semuanya berdiri di sana dengan tenang. Mereka semua menatap layar cahaya di langit. Saudara Lu, ku dengar peringkat pewaris tertua Elefe Yitao di papan peringkat kaisar hijau telah naik dua tingkat lagi. Panggung kaisar roda lima. Mata indah Master Taman Meteorit itu bergerak saat dia menatap Elefe Nantian, yang tidak jauh darinya, dan terkekeh. Ketika Master of the Meteorite mengatakan ini, tiga lainnya juga memusatkan pandangan mereka pada Lu Nantian. Mereka tentu saja telah mendengar tentang perubahan peringkat Lu Yitao di papan peringkat kaisar biru langit. Meskipun mereka memiliki beberapa tebakan di dalam hati, mereka tentu berharap mendengar Lu Nantian mengakuinya sendiri. Mata Lu Nantian bersinar ketika dia tertawa, Sister Meteorite memang cerdas. Semua orang harus tahu bahwa persyaratan minimum untuk mencapai posisi kelima belas di papan peringkat kaisar biru langit adalah tahap kaisar tertinggi. Karena tau air berada di peringkat kelima belas, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Pewaris pertama memang jenius nomor satu di kabupaten mungkin. Dia dapat dianggap sebagai jenius ketiga dari delapan wilayah besar yang masuk lima belas besar daftar kaisar biru langit. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan dua jenius mengerikan dari Frozen Ice County dan Flowing Flame County, tidak banyak perbedaannya. Tuan Taman Meteorit berkata sambil menghela nafas. Ya, Putra Mahkota memang sangat berbakat. Para jenius dari delapan wilayah besar yang bisa masuk lima belas besar papan peringkat kaisar biru langit dianggap keberadaan yang sangat mengerikan. Sangat disayangkan sampai sekarang belum ada yang masuk sepuluh besar papan peringkat kaisar Azure. Master Sekte Sekolah Pedang Kekaisaran, yang dari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Kekaisaran Azure Swan memiliki total sembilan wilayah besar. Di antaranya, wilayah ibu kota Kekaisaran, tempat tinggal Kaisar Azure, adalah pusat Kekaisaran. Pada saat yang sama, ia memiliki wilayah terluas dan jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh jenius mengerikan pada dasarnya semuanya berasal dari Imperial Capital County. Ada total seratus orang jenius yang mengerikan di peringkat Kaisar Azure, dan hampir setengah dari mereka berasal dari Kota Kekaisaran. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan makmurnya Kota Kekaisaran. Selain wilayah ibu Kota Kekaisaran, delapan wilayah lainnya pada dasarnya mengikuti jejak wilayah ibu Kota Kekaisaran. Di antaranya, Kabupaten Icebound dan Kabupaten Api mengalir adalah dua kabupaten terkuat setelah Imperial Capital County. Di sebelah kedua kabupaten ini adalah Kabupaten Mukin. Awalnya, di lima belas teratas daftar peringkat Kaisar Biru Langit, hanya para jenius mengerikan dari Kabupaten Icebound dan Kabupaten Api mengalir yang masuk dalam peringkat tersebut. Mereka masing-masing berada di peringkat ke-sebelas dan ke-tigabelas. Sekarang, Eleve Itau telah masuk lima belas besar, yang dapat dianggap memberi banyak perhatian pada Kabupaten Mukin. Omong-omong, Imperial Capital County benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan gabungan dari delapan kabupaten digabungkan, saya khawatir itu masih bukan tandingan Imperial Capital County. Markis Baicuan menghela nafas. Ketika dia menyebutkan prefektur ibu Kota Kekaisaran, wajahnya dipenuhi rasa kagum. Melihat suasana suram di sekelilingnya, Lu nantian tersenyum dan berkata, wajar jika wilayah ibu Kota Kekaisaran menjadi kuat. Bagaimanapun, tempat itu secara pribadi diawasi oleh Kaisar King. Jika masih tidak bisa dibandingkan dengan delapan kabupaten kita, bukankah itu benar-benar lelucon? Itu benar. Bagaimanapun, seluruh Kekaisaran King Suan didirikan oleh Kaisar King sendiri. Saya mendengar bahwa Kaisar King adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem di Kekaisaran King Suan kami. Daerah yang diawasi oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu pasti akan menjadi tempat dengan talenta luar biasa. Tidak ada yang membuat kita iri. Markis Yongsheng yang agak banci mengangkat jari anggreknya dan berkata dengan lembut. Ya, sebenarnya, saya tidak terlalu peduli dengan pertarungan memperebutkan menara vitalitas ini. Sebaliknya, saya peduli dengan pertempuran sembilan negara yang akan datang. Itu adalah pertarungan yang sangat kejam, dan ini adalah pertarungan yang kejam antara para jenius yang mengerikan. Jika ada orang jenius di kabupaten mungkin kita yang bisa menonjol dalam pertempuran itu, maka itu benar-benar merupakan berkah bagi kabupaten mungkin kita. Lu nantian tiba-tiba berkata dengan serius. Saudara lu benar, bagi kami, tantangan sebenarnya adalah pertempuran sembilan negara. Itu adalah perang dunia yang diawasi secara pribadi oleh Kaisar King. Mereka yang berkinerja baik tidak hanya akan dianugerahi gelar Markis oleh Kaisar King, tetapi mereka juga akan diberi hadiah harta yang sangat berharga seperti harta karun roh peringkat surga. Selain itu, sumber dayanya juga tak terhitung jumlahnya. Master of the Meteorite berkata dengan penuh kerinduan. Ketika mereka mendengar tentang harta karun roh peringkat surga, jejak harapan dan keinginan muncul di mata empat orang lainnya di peron. Harta karun roh peringkat surga adalah harta karun roh yang bahkan lebih kuat. Kekuatannya jauh melampaui harta karun roh peringkat bumi. Bahkan lima ahli di platform yang telah melihat banyak hal mendambakan dan menginginkan harta karun roh tersebut. Dibandingkan dengan ketenangan di luar Menara Yuan Qi, bagian dalam Menara Yuan Qi agak tragis. Di banyak pulau di lautan tak berujung di tingkat pertama Menara Yuan Qi, banyak praktisi terus-menerus berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka. Semua praktisi tegang saat mereka menjelajahi wilayah pulau yang tidak diketahui itu selangkah demi selangkah, berharap menemukan pusat kendali pulau itu. Di Gurun Tak Berujung di Pulau Batu Pasir, ada tiga sosok yang berjalan perlahan di lautan pasir Tak Berujung ini. Ketiga tokoh tersebut adalah Zhuawan, Gu Xin, dan Hu Wuying dari Rattan Armor City. Zhuawan, lautan pasir ini tidak ada habisnya. Kita tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Kami sudah berjalan setengah hari, namun masih belum terlihat sedikitpun bekas pemukiman manusia. Kami bahkan belum melihat bangunan yang layak. Berjalan di atas pasir, Gu Xin tiba-tiba mengeluh. Mereka bertiga sudah berada di Pulau Batu Pasir selama lebih dari setengah hari. Selama waktu ini, mereka bertiga pada dasarnya bergegas ke arah yang sama tanpa henti. Namun, yang membuat mereka kecewa adalah Gurun ini sepertinya tidak ada habisnya. Selain perbukitan yang tumpang tindi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Alis Zhuawan juga terjalin erat. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Gurun ini, tapi dia tidak tahu apa itu. Setelah berpikir sejenak, Zhuawan mengeluarkan dua token giok dari tas kiangkunnya dan menyerahkannya kepada Gu Xin dan Hu Huying, sambil berkata, Kedua token giok ini berisi aura yang saya tinggalkan. Area Gurun ini mungkin cukup luas. Kita bertiga benar-benar terlalu lambat. Saya akan keluar dan menyelidikinya terlebih dahulu. Jika saya dapat menemukan beberapa petunjuk, saya akan mengikuti aura pada token giok ini untuk menemukan Anda. Bagaimana? Gu Xin dan Hu Huying mendengar ini dan langsung mengangguk setuju. Zhuawan adalah yang terkuat dan memiliki banyak trik. Itu adalah pilihan paling bijaksana untuk membiarkan dia keluar dan menyelidikinya. Saudara Zhuo, kami akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Kami akan menunggumu di sini, tetapi kamu harus berhati-hati, Gu Xin dan Hu Huying mengambil token giok itu dan berkata dengan agak hati-hati. Zhuawan mengangguk ketika mendengar ini. Kemudian, dia dengan lembut menginjakkan kakinya ke tanah dan dua pasang sayap petir tiba-tiba muncul dari punggungnya. Itu adalah sayap ular petir dan sayap ular petir. Kemudian, Zhuawan dengan ringan menghentakkan kakinya dan langsung berubah menjadi bayangan petir dan menghilang di depan Gu Xin dan Hu Huying, hanya menyisakan suara guntur yang agak memekatkan telinga. Teknik rahasia saya petir saudara Zhuo benar-benar patut ditiru. Saya khawatir kecepatannya jauh lebih cepat daripada ahli kaisar rilem terhebat biasa. Hu Huying memandang Zhuawan dari kejauhan dan berkata dengan agak iri. Saya, Gu Xin, jarang mengagumi orang, tetapi saudara Zhuo membuat saya mengaguminya. Baik dari segi kekuatan atau temperamen, saya jauh lebih rendah dari dia. Kami berdua terlalu lemah, jadi kami tidak bisa selalu mengandalkan perlindungan saudara Zhuo. Kami juga perlu meningkatkan kekuatan kami secepat mungkin. Saya tidak ingin menjadi beban bagi saudara Zhuo di saat kritis, kata Gu Xin agak serius. Setelah mengatakan ini, Gu Xin duduk bersila di tanah dan mulai menyerap Yuan Qi yang kaya di sekitarnya untuk dibudidayakan. Melihat Gu Xin seperti ini, Hu Huying tentu saja tidak mau ketinggalan. Dia juga duduk bersila di atas pasir dan diam-diam bercocok tanam. Suara mendesing. Di atas pasir kuning tak berujung, sambaran petir menyambar dan menghilang. Kemudian berhenti di puncak dinding batu yang hampir lapuk dan berlubang, menampakkan sosok langsing. Aku masih belum bisa melihat akhirnya. Setelah menggunakan sayap ular petir dan sayap naga banjir petir, bahkan beberapa ahli alam kaisar terhebat tidak dapat menandingi kecepatanku. Apalagi saya bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata. Saya sudah terbang dengan kecepatan ini selama hampir empat jam, namun saya masih belum bisa melihat tepi gurun ini. Apa yang sedang terjadi? Suawan berdiri di dinding batu dan merasa semakin bingung. Anak, tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu telah jatuh ke dalam ilusi? Sebenarnya, gurun ini bukannya tidak ada habisnya, tapi pada dasarnya Anda berjalan di tempat yang sama dan tidak banyak bergerak. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Sebuah ilusi. Pantas saja saya tidak bisa terbang keluar dari gurun ini begitu lama. Ternyata saya sudah terlanjur jatuh ke dalam ilusi. Tapi kenapa ada ilusi di sini? Mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh tim dari kota lain? Suawan kaget saat mendengar ini. Itu tidak mungkin terjadi, karena saat kalian bertiga memasuki pulau batu pasir ini, kalian jatuh ke dalam ilusi. Bagaimana tim dari kota lain bisa memprediksi Anda akan tampil di sini? Terlebih lagi, ilusi level ini cukup kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatur dalam waktu singkat. Suara Xiao Hei mengandung beberapa pemikiran. Karena mereka bukan kultifator dari kota lain, siapa lagi yang bisa membuat ilusi tingkat ini? Alis Suawan berkerut semakin erat. Bukankah banyak penyintas zaman dahulu yang tinggal di pulau ini? Mungkin formasi ini dibuat oleh orang-orang kuno yang selamat. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Yang selamat dari zaman kuno. Mata Suawan tiba-tiba berbinar saat mendengar ini. Karena mereka bukan pembudidaya dari kota lain, kemungkinan besar mereka adalah penyintas zaman dahulu yang awalnya tinggal di pulau batu pasir ini. Saat ini, Suawan sama sekali tidak mengenal pulau batu pasir ini. Dia pada dasarnya merabar-rabar dalam kegelapan. Dalam lingkungan yang asing seperti itu, bagaimana Suawan bisa menemukan apa yang disebut sebagai pusat kendali seluruh pulau? Orang-orang kuno yang selamat dari pulau ini adalah penduduk asli tempat ini. Jika Suawan dapat menemukan orang-orang kuno yang selamat ini, dia mungkin dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pulau ini. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan peta berharga dari mereka. 360. Cahaya hitam keluar dari selah alisnya dan berubah menjadi anjing Xiao Hei. Xiao Hei menyelangkan kaki kecilnya dan terkekeh, meskipun susunan ilusi ini cukup misterius, tidak sulit bagi Raja Naga ini. Kalau begitu aku serahkan padamu. Suawan mengangguk ringan dan mendesah dalam hatinya. Dia memahami karakter Xiao Hei dengan cukup baik. Meskipun orang ini terkadang tidak bisa diandalkan, dia tidak akan gegabuh di saat-saat kritis. Mem, Raja Naga ini pertama-tama akan menyelidiki gurun ini. Jika aku bisa menemukan mata dari susunan ilusi ini, maka akan mudah untuk menghancurkannya. Xiao Hei terkekeh. Suara mendesing. Blackie maju selangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke langit. Ia dengan cermat mengamati situasi di gurun dari ribuan mil di atas tanah. Suawan tidak mengganggu Xiao Hei. Sebaliknya, dia duduk bersila di atas batu yang lapuk dan memejamkan mata untuk merasakan kekuatan langit dan bumi seukuran telur puyuh di dantiannya. Dia menyadari bahwa setelah memasuki menara Yuan Qi, kecepatan kekuatan langit dan bumi dalam dantiannya menyerap Yuan Qi telah meningkat pesat. Untungnya, Yuan Qi di sekitar pulau batu pasir cukup kaya, jadi Suawan tidak merasa tegang sama sekali. Dengan kekuatan langit dan bumi di dantianku, aku khawatir maju ke alam kaisar tertinggi tidak akan sulit bagiku. Namun, saya pernah mendengar dari Xiao Hei bahwa ketika seorang kultifator maju ke alam kaisar tertinggi, ada kemungkinan kesengsaraan langit dan bumi akan turun. Selain itu, semakin banyak seorang kultifator yang menentang surga, semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Menurut tebakan Xiao Hei, kemungkinan besar kesengsaraan langit dan bumi akan menimpaku saat aku maju ke alam kaisar tertinggi. Saya perlu mengumpulkan dan mempersiapkan diri dengan baik. Saat ini, wajah Suawan penuh kewaspadaan. Kesengsaraan di langit dan bumi dapat dianggap sebagai ujian bagi para penggarap yang menentang surga. Tes semacam ini sangat menakutkan dan kuat. Bahkan beberapa penggarap yang menentang surga bisa kehilangan nyawa mereka dalam kesengsaraan langit dan bumi jika mereka tidak berhati-hati. Faktanya, bagi Suawan, yang memiliki kekuatan langit dan bumi di dantiannya, dia dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah kesengsaraan langit dan bumi. Jika dia tidak melakukan persiapan, akan menjadi tragedi jika dia kehilangan nyawanya dalam kesengsaraan langit dan bumi. Jika teknik tempering tubuh Gyoku dapat mencapai tingkat ke-7, kekuatan tubuhku akan sebanding dengan harta karun roh tingkat bumi biasa. Bahkan serangan habis-habisan dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi tidak akan mampu menghancurkan tubuhku. Kalau begitu, aku akan semakin percaya diri dalam mengatasi kesengsaraan langit dan bumi. Hanya saja kuencing kristal jade terlalu langka. Saya ingin tahu apakah ada harta karun di Menara Essenski. Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika dia memikirkan tentang kelangkaan dan betapa berharganya batu giok kristal halus. Dia pernah mencari batu giok kristal halus di pavilion harta karun misterius dan bahkan bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di sana, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Suara mendesing. Saat Zuowen sedang memikirkan tentang kesengsaraan langit dan bumi di dalam hatinya, Xiaohei tiba-tiba turun dari langit dan tiba di depan Zuowen. Dia berkata dengan ekspresi serius, Nak, saya khawatir formasi ilusi ini tidak sesederhana itu. Oh, tidak sederhana. Sudahkah Anda menemukan inti formasinya? Zuowen kaget dan buru-buru bertanya. Saya telah menemukannya, tetapi Raja Naga ini telah mengamati selama beberapa waktu dan menemukan bahwa ada lebih dari satu formasi besar di area ini. Dengan kata lain, ada formasi yang lebih kuat di luar formasi ilusi ini. Dilihat dari auranya meluap dari formasi itu, itu seharusnya menjadi formasi penjara. Xiaohei berkata dengan ekspresi agak jelek. Ada formasi lain, ini hanya gurun, tetapi ada banyak formasi yang terbentuk di sini. Saya khawatir tempat ini sangat penting bagi orang yang mengatur formasi. Namun, mari kita hancurkan inti formasi dari formasi ilusi terlebih dahulu. Zuowen berkata dengan tenang setelah merenung sejenak. Mem, kalau begitu ikutlah denganku. Xiaohei menganggup dengan serius. Kemudian, dia mengaitkan cakar kecilnya dan menerobos kehampaan dan terbang ke kejauhan. Zuowen membuka sayap letirnya dan mengikuti di belakang Xiaohei dengan santai. Keduanya terbang sekitar satu jam dan segera tiba di inti formasi. Ketika Zuowen tiba di tempat tujuan, dia terkejut. Ini karena ada sebuah tablet batu besar yang berdiri di tengah-tengah tempat itu. Tablet batu ini tingginya puluhan kaki, dan ada beberapa simbol rumit yang terukir di bagian depan tablet batu tersebut. Simbol-simbol ini sangat tidak jelas dan berantakan, dan Zuowen tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini benar-benar tablet batu yang besar. Xiaohei, apakah tablet batu ini adalah inti dari formasi ilusi ini? Zuowen menatap tablet batu yang tampak seperti pegunungan, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Raja naga ini dapat merasakan bahwa fondasi dari formasi ilusi ini terdiri dari loh batu ini. Tablet batu ini terlihat biasa saja di permukaan, tetapi saya dapat merasakan bahwa energi yang mempertahankan formasi ilusi ini seharusnya mengalir keluar dari loh batu ini. Selama tablet batu ini rusak, seluruh formasi ilusi akan sulit dipertahankan. Pada saat itu, ia akan pecah dengan sendirinya. Xiaohei tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan mencobanya. Saat dia berbicara, Zuowen menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan tombak besar berwarna merah darah. Suara tombak yang jelas tiba-tiba terdengar. Kemudian, Zuowen mengambil satu langkah ke depan dan tombak itu seperti naga yang berenang saat menusuk ke bagian bawah tablet batu. Dentang. Suara benturan logam yang jelas tiba-tiba terdengar. Zuowen merasakan jaringan di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur di bawah pengaruh serangan balik yang sangat besar. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia hampir tidak bisa menghentikan tubuhnya. Tablet batu yang tangguh. Tombak tulang belakang naga bulan iblis adalah harta karun jiwa bermutu tinggi. Namun, tidak meninggalkan satu bekas pun di permukaan tablet batu ini. Murid Zuowen menyusut saat dia melihat tablet batu yang tidak rusak sama sekali. Hehehe, apakah menurut Anda sesuatu yang dapat digunakan sebagai inti formasi akan sangat lemah? Nak, sebaiknya tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk memecahkan tablet batu ini. Xiaohei berdiri di satu sisi dan mencipir. Zuowen mengangkat bahunya dan tidak peduli dengan ucapan sarkastik Xiaohei. Matanya menatap tablet batu itu dengan penuh perhatian. Tangan kanannya mencengkram gagang tombak saat dia mengambil satu langkah ke depan. Kemudian, dia melompat dan langsung melompat ke atas tablet batu. Pada saat yang sama, titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zuowen tiba-tiba terbuka. Aliran kidarah yang kaya tiba-tiba menyembur keluar dari titik akupunturnya dan berkumpul di sekitar tombak tulang belakang naga bulan iblis. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Panduan Rahasia Bulan Iblis Gaya keempat, Gaya Pecah Darah Gaya Pecah Darah adalah gaya paling kejam dalam manual rahasia Bulan Iblis. Pada saat yang sama, itu juga merupakan gaya yang paling kuat. Saat tombak dilepaskan, seolah-olah lautan darah telah runtuh dan batu-batu hijau berlumuran darah. Gemuruh. Tombak itu tiba-tiba ditusukkan dan ruang di belakang Zuowen segera terbelah. Segera setelah itu, bayangan tombak besar berwarna darah yang terbungkus lautan darah tak berujung tiba-tiba keluar. Dengan suara, suosh, benda itu menghantam tablet batu dengan keras. Ledakan. Saat bayangan tombak berwarna darah bersentuhan dengan tablet batu, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tercipta secara paksa dalam radius 100 mil dari tablet batu. Pasir kuning yang memenuhi langit mengamuk dalam radius 100 mil, berubah menjadi badai pasir yang sangat mengerikan. Retakan. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, bekas retakan langsung muncul di permukaan tablet batu yang berukuran ratusan kaki itu. Segera setelah itu, bekas retakan ini menyebar dengan cepat. Akhirnya, tablet batu itu runtuh sedikit demi sedikit. Begitu tablet batu itu pecah, Zuowen segera menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah secara tiba-tiba. Meskipun masih berupa gurun, Zuowen melihat sejauh yang dia bisa dan melihat oasis hijau subur di kejauhan. Lingkungan sekitar bukan lagi pemandangan gurun kuning tanpa batas. Haha, memang sudah rusak. Tampaknya ada sebuah oasis yang jaraknya ribuan mil. Sepertinya ada sisa-sisa kuno yang tinggal di sana. Jika saatnya tiba, kita bisa pergi ke oasis dan bertanya tentang pulau batu pasir ini. Melihat oasis di kejauhan, Zuowen berkata dengan suasana hati yang riang. Ya, namun, masih ada susunan kurungan di area tempat Anda berada. Jika Anda tidak merusak susunan kurungan itu, Anda tetap tidak akan bisa keluar. Xiaohei menyilangkan cakar kecilnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mari kita bicara tentang susunan kurungan nanti. Saya akan pergi dan bertemu dengan Gu Xin dan Hu Hu Ying dulu. Ketika saatnya tiba, kami akan memikirkan cara untuk memecahkan susunan kurungan ini. Setelah Xiaohei mengingatkan, Zuowen menemukan bahwa dalam jarak seribu mil dari tablet batu, ada lapisan penghalang transparan yang samar-samar terlihat. Jelas sekali, penghalang ini seharusnya adalah susunan kurungan yang disebutkan Xiaohei. Kalau begitu lakukan sesukamu, susunan kurungan ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Dengan kekuatanmu, jika kamu menggunakan beberapa kartu truf, kamu pasti bisa mematahkannya dengan kekerasan. Xiaohei tidak keberatan. Dia melebarkan cakarnya dan berubah menjadi cahaya hitam yang masuk di antara alis Zuowen. Dengan satu langkah, Zuowen membuka sayap petirnya dan meninggalkan tempat ini. Namun, yang tidak dia sadari adalah ada gua yang sangat dalam dan sempit di bawah lempengan batu yang hancur itu. Ada jejak samar aura jahat yang perlahan mengalir keluar dari kedalaman gua ini. Ribuan mil jauhnya dari loh batu, terdapat sebuah oasis yang membentang puluhan mil. Banyak sekali rumah sederhana yang dibangun dari pepohonan di oasis ini, dan banyak terdapat sosok di dalam rumah tersebut. Jumlah orang di oasis ini tidak banyak, hanya sekitar beberapa ribu orang. Namun, ada sedikit perbedaan antara orang-orang di oasis ini dan kelompok Zuowen. Semua orang di sini memiliki tanda hitam pekat di antara alis mereka. Merek hitam itu tampak seperti binatang buas dengan wajah yang menyeramkan, dan itu pemandangan yang cukup aneh. Di tengah oasis ada sebuah danau yang agak besar. Di tengah telaga, terdapat sebuah istana batu putih yang cukup megah berdiri diam di tengah telaga. Istana ini adalah sorotan terbesar dari oasis ini. Semua orang di oasis memandang istana di tengah danau dengan rasa hormat dan pemujaan di mata mereka. Pasalnya, istana ini adalah pelindung oasis ini. Tanpa istana ini, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di gurun ini. Di dalam istana batu putih di tengah danau ada ola yang agak luas. Di tengah ola terdapat patung batu besar seorang wanita. Di bawah patung batu, seorang wanita cantik berkerudung tipis sedang berlutut di depan patung batu. Di belakang wanita cantik itu ada dua baris pria dan wanita muda yang mengenakan kerudung tipis yang sama, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Retakan. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, patung batu di tengah ola mulai retak sedikit demi sedikit.